Mengaum Gelombang api langsung menyembur keluar dari salah satu gua di sisi gua, disertai dengan suara gemuruh yang sangat memekakkan telinga. Makhluk ganas menakutkan yang terbungkus api yang berkobar langsung keluar dari gua. Dalam sekejap, magma terciprat ke dalam gua, dan gelombang api di bawahnya seperti naga yang mengamuk, memercik ke langit. Chu Hen khawatir, sosoknya segera bergerak, melintas ke hutan pilar batu di depannya dengan kecepatan tercepatnya. Dia menahan seluruh auranya dan bersembunyi di balik pilar batu. Kemunculan tiba-tiba makhluk ganas dengan aura menakutkan di dunia lava bawah tanah yang luas benar-benar mengejutkan Chu Hen. Namun, sebelum Chu Hen bisa menenangkan diri, tiga aura dingin dan kuat lainnya terbang keluar dari gua lain di dinding batu. Tiga aura menyerang makhluk ganas itu dari tiga sisi. Heh, makhluk jahat, aku ingin melihat kemana kamu akan lari kali ini. Tawa dingin penuh ejekan terdengar. Sudut mata Chu Hen sedikit menyipit. Dia sedikit memperluas pandangannya dan melihat tiga pemuda berpakaian mewah dengan temperamen luar biasa menghalangi binatang buas dalam formasi segitiga. Seluruh tubuh makhluk ganas itu terbungkus dalam api merah tua, dan di dalam api merah itu, ada lapisan api hitam pekat. Dikelilingi oleh api hitam, itu adalah makhluk ganas yang berukuran 20 hingga 30 meter. Tubuhnya seperti rusa, dan kepalanya yang besar seperti singa bertanduk. Matanya tajam seperti mata harimau, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam pekat yang memancarkan kilau dingin seperti baju besi. Kilin hitam, murid Chu Hen sedikit menyusut. Memang ada kilin hitam yang tersembunyi di gua kilin. Meskipun ukuran black kilin tidak luar biasa, tubuhnya tampaknya memiliki aura mulia seorang raja yang hanya dimiliki oleh ras tertinggi. Hanya aura ini saja sudah cukup untuk membuat binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di dunia tunduk di bawah kakinya. Namun, yang mengejutkan Chu Hen bukanlah keberadaan kilin hitam, melainkan tiga pemuda yang menghalangi jalannya. Makhluk jahat, bukankah lebih baik menyerah? Pembicaranya adalah seorang pria dengan pakaian bersulam mewah. Tatapannya setajam kilat, dan seluruh tubuhnya memancarkan ketajaman ular berbisa. Orang lain tertawa kecil, yang ao, orang ini memiliki garis keturunan binatang dewa kuno, dia tidak akan membiarkan kita menjatuhkannya begitu saja. Meskipun orang yang berbicara memiliki ekspresi lembut di wajahnya, sudut matanya bersinar terang, memberikan kesan bahwa dia adalah harimau yang tersenyum. Pada saat yang sama, tubuh pihak lain memancarkan fluktuasi energi reiki yang sangat kuat. Dapat dibayangkan bahwa orang ini adalah seorang seniman pola yang hebat. Aura yang dipancarkan orang terakhir adalah yang paling tebal, dan dia langsung menghadapi Black Kilin. Sikapnya luar biasa, dan matanya dalam serta sombong. Dia tidak diragukan lagi yang terkuat di antara ketiganya. Mengaum Mata Kilin Hitam dipenuhi dengan peringatan dan keganasan saat menatap pemuda di depannya. Yang terakhir menyilangkan tangan di depannya, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Ada ekspresi lucu di wajahnya. Apakah kamu akan menyerah dengan patuh, atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Mengaum Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Kilin Hitam langsung meledak dengan kemarahan yang mengerikan. Magma di bawahnya seperti tsunami yang langsung melonjak dan melonjak menuju Kilin Hitam. Magma yang luas dan mega berkumpul dan membentuk bola magma yang sangat padat di depan Kilin Hitam. Itu bukanlah api mistik biasa. Suhu bola magma ini cukup untuk menguapkan segala jenis daging dan darah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Bahkan abu pun tidak akan tertinggal. Selanjutnya, Kilin Hitam mengangkat kepalanya dan mengeluarkan seteguk magma. Bola magma di depannya melesat dengan eksplosif seperti bola meriam yang menakutkan ke arah pemuda terkemuka. Menghadapi serangan yang sangat merusak, pemuda itu memasang ekspresi tenang di wajahnya. Kemudian, dengan suara, suosh, dia pergi. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya yang mengalir, dan dia berubah menjadi pedang yang menebas secara vertikal seperti bintang jatuh. Suara mendesing. Suara tajam menyebabkan ruangan bergetar. Pemuda itu sebenarnya langsung melewati bola magma. Pada saat yang sama, bola magma yang sangat padat itu langsung terbelah menjadi dua. Begitu langsung sehingga tidak ada percikan api atau hujan api. Itu sangat bersih. Kedua bagian bola magma masing-masing terbang keluar dari kiri dan kanan. Pemuda itu seperti anak panah tajam yang menembus awan. Dalam sekejap, dia tiba di depan Kilin Hitam. Yang terakhir mengangkat cakarnya yang tajam dan cakar besar merobek pemuda itu. Bang, dengan suara teredam yang berat. Keduanya bertabrakan. Mengeluarkan serangkaian percikan api dan hujan api. Gelombang udara yang kuat menyapu, dan dinding batu di sekitarnya langsung retak. Batuan dengan berbagai ukuran berguling dan jatuh ke magma, berubah menjadi untayan gelembung. Mengaum. Tabrakan hebat tersebut menyebabkan Kilin Hitam mundur lebih dari 10 meter, sedangkan pemuda tersebut tidak terluka. Heh, seperti yang diharapkan dari kakak senior Piy, pemuda bernama Yang Ao memuji. Pada saat yang sama, Yang Ao menyatukan kedua telapak tangannya, dan aura kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Lima pilar cahaya dengan warna berbeda tiba-tiba muncul di langit entah dari mana. Segel lima elemen. Berdengung. Gelombang energi yang mengejutkan menyebabkan seluruh dunia bawah tanah bergetar pelan. Lima pilar cahaya melambangkan emas, kayu, air, api, dan tanah. Lima kekuatan luar biasa yang berbeda. Lima pilar cahaya yang menyilaukan mengjulang ke langit seperti pelangi ilahi, seperti pagar, dengan kuat menjebak kilin hitam di tengahnya. Pilar cahaya itu terjalin, menghubungkan dari kepala hingga ekor. Terjebak di dalam, kilin hitam berjuang sekuat tenaga. Aliran api yang tak berujung meledak dari tubuhnya, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema di seluruh gua bawah tanah. Aura yang kejam dan kejam membentuk gelombang kejut yang dahsyat yang menyapu ke segala arah. Retakan bebatuan di atas terus menggelinding ke bawah, dan magma di bawahnya bergejolak seperti tsunami. Gelombang panas yang bergulung mengubah seluruh gua menjadi tempat kematian yang sangat menakutkan. Lu Liao, pemuda bernama Pei Yee berteriak dengan suara yang dalam. Rapal pola itu mengerti secara diam-diam dan mengangguk. Dimengerti, kakak senior Pei. Setelah mengatakan itu, energi reiki yang besar dan agung dilepaskan dari istana niwan miliknya seperti aliran deras. Energi reiki yang kaya terjalin di antara lengannya, dan segera berevolusi menjadi serangkaian rune yang indah dan rumit. Rune indah terjalin dan bertahan, seterang kupu-kupu roh dan seterang bintang. Wuss! Setelah serangkaian suara siulan cepat, cahaya menyelaukan melintas, dan sosok Lu Liao terbelah menjadi empat. Tubuh asli dan tiga klon berdiri di empat sudut kilin hitam. Ibarat hantu, sulit membedakan yang asli dan yang palsu. Keempat telapak tangan Lu Liao menghadap ke depan, melepaskan energi reiki yang sangat kuat. Arai segel besar, tirai air surgawi. Suara mendesing. Dalam sekejap, lapisan rune seperti tirai air menyebar dari telapak tangan keempat Lu Liao. Seperti kristal es yang menyebar, mereka tampak dalam bentuk tiga dimensi vertikal. Keempat sisinya terhubung, dan bagian atas dan bawah di segel. Dalam sekejap mata, tirai air berbentuk kubus besar yang tertutup rapat menjebak kilin hitam ke segala arah. Segel bintang lima. Tirai air surgawi. Di bawah tekanan kedua segel, aura yang dikeluarkan oleh kilin hitam terus melemah. Kilin hitam itu tertancap kuat di tengah-tengah lima pilar cahaya, mengeluarkan segala jenis raungan marah. Dan saat ini, pria bernama Piy itu bergerak, langsung melewati salah satu tirai air dan melangkah ke dalam kubus tirai air. Mengaum. Melihat manusia masuk, kilin hitam sangat marah. Api hitam yang membakar seluruh tubuhnya naik secara sembarangan, dan kekuatan yang sangat dahsyat meningkat dengan cepat. Retakan Lima pilar cahaya yang menjebak semuanya mengeluarkan suara retakan yang tajam, dan retakan padat menyebar. Makhluk jahat ini, yang ao mengerutkan kening, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Sudah lama mati, tapi masih sangat sulit untuk ditangani. Perapal pola luliao tersenyum tipis. He he, tidak apa-apa. Dengan kakak senior Piy di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Begitu dia selesai berbicara, Piy sudah bergegas ke depan kilin hitam, matanya yang dalam melonjak dengan cahaya dingin yang menakutkan. He he, perjuangan menjelang kematian. Segera setelah itu, Piy mengangkat satu telapak tangan, dan seiring dengan aura yang luas dan agung, tirai air berbentuk kubus itu segera dipenuhi dengan kekuatan dahsyat yang seperti badai dahsyat. Di bawah tubuh kilin hitam, pusaran energi yang tiada tarahnya tiba-tiba muncul. Seperti ular piton prasejarah yang membuka mulutnya yang berdarah, pusaran energi yang terus meluas perlahan menyelimuti tubuh kilin hitam. Seolah-olah akan jatuh ke dalam rawat tak berujung, dan perjuangan sebelum menghilang sangatlah intens. Keempat kukunya menendang dengan liar, sisiknya berdiri tegak, dan api hitam yang membumbung ke langit terus-menerus meletus. Lima pilar cahaya yang mengelilingi kilin hitam tiba-tiba meledak menjadi ribuan keping, bersama dengan ruang yang terdistorsi, dan beberapa ledakan yang tumpang tin diterdengar saat lima pilar cahaya yang mengelilingi kilin hitam meledak menjadi ribuan keping. Di luar tirai air surgawi, ekspresi yang ao dan lu liao berubah. Namun, PY, yang berada di dalam formasi jimat segel, memiliki ekspresi tenang. Setelah menembus segel lima elemen, aura kilin hitam sekali lagi melonjak. Api hitam yang menggelinding menyapu ke segala arah, langsung memenuhi lebih dari setengah kubus tirai air. Namun, saat kilin hitam hendak melepaskan diri, sepasang cakar raksasa tiba-tiba terulur dari pusaran energi. Cakar tajamnya seperti kait melengkung, dan ditutupi sisik besar yang rapat. Sekilas, bentuk sepasang cakar raksasa itu sebenarnya sangat mirip dengan cakar depan kilin hitam. Tanpa ragu-ragu, cakar tajam itu tertanam kuat di tubuh kilin hitam, lalu langsung menyeretnya ke pusaran. Mengaum! Raungannya terdengar agak lemah. Itu lebih seperti teriakan kengganan. Tubuh kilin hitam dengan cepat menjadi ilusi, dan kemudian, seolah-olah jatuh kerawa, ia menghilang ke dalam tirai air bersama dengan rangkaian api. Melihat ini, Lu Liao dan Yang Ao saling berpandangan, mata mereka melonjak penuh hormat. Bang! Aura yang kuat menyapu, dan tirai air berbentuk kubus langsung meledak di udara. Aura yang kacau dan kuat menyebabkan seluruh lava di bawah tanah bergetar hebat. Dinding batu terus retak, dan pilar batu runtuh. Selamat, kakak senior Pei, karena telah mendapatkan jiwa iblis kilin, Yang Ao melangkah maju dan berkata, dengan jiwa iblis kilin hitam ini, batas garis keturunan kakak senior pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu benar. Lu Liao segera membubarkan tiga klonnya, lalu berkata, Namun, aku khawatir tempat ini akan runtuh, ayo tinggalkan tempat ini dulu. N, Yang Ao mengangguk, menyatakan persetujuannya. Namun, Pei Yee tidak berniat segera pergi. Dia dengan tenang membalikkan tubuhnya ke samping dan melihat ke arah tertentu. Ada beberapa pilar batu yang didirikan di sana. 1102. Kamu sudah bersembunyi begitu lama, apa menurutmu aku tidak tahu. Pria bernama Pei Yee menoleh untuk melihat pilar batu di depannya dengan sedikit nada meremehkan dalam nada acuh-ta'acuhnya. Mata Yang Ao dan Lu Liao menjadi dingin saat niat dingin yang menggigit muncul di antara alis mereka. Yang pertama berteriak, Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Gemuruh. Getaran dahsyat terus berlanjut saat aliran batu jatuh dari atas dan menggelinding ke magma di bawah. Suhu yang sangat tinggi menyebabkan ruang terdistorsi, dan seluruh dunia gua karas berada di ambang kehancuran. Cu Hen, yang bersembunyi di kegelapan, diam-diam menggelengkan kepalanya. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, sosoknya muncul dari balik pilar batu. Huff, siapa kamu? Menyelinap, Yang Ao menatap Cu Hen dengan dingin. Cu Hen mengangkat tangannya dan menjawab dengan nada lembut, Semuanya, aku tidak bermaksud membongkar. Aku di sini untuk mencari seseorang. Mencari seseorang. Haha, mencari seseorang di gua kilin, alasan yang bagus. Itu bukan alasan, itu kebenarannya. Melihat gua karas bawah tanah yang semakin kacau dan percikan magma, Cu Hen tidak berencana untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Dengan itu, Cu Hen berbalik untuk pergi. Tunggu, namun detik berikutnya, Dia dihentikan oleh suara acuh ta'acuh peye. Dia memandang Cu Hen dan berkata, Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Cu Hen mengerutkan kening, Bukankah orang ini terlalu mencurigakan? Dia bahkan tidak mengenal mereka bertiga, Jadi kenapa repot-repot? Apakah ada hal lain? Heh, bibir peye melengkung membentuk cibiran samar, Karena kamu di sini, jangan pergi. Apa? Begitu dia selesai berbicara, Peye secara mengesankan melepaskan fluktuasi energi yang kuat. Kemudian, dia mengatupkan kelima jarinya. Rumbel, dengan getaran yang hebat, Magma di bawah tiba-tiba meledak. Lima pilar magma seperti ular piton api yang naik, Berkumpul menuju langit di atas Cu Hen dengan kekuatan sirkulasi. Kecepatannya sangat cepat sehingga Cu Hen tidak siap. Lima aliran magma mengalir dengan cepat di sekitar Cu Hen seperti lentera yang berputar, Sementara bagian atas alirannya menyatu dan membentuk bola api yang sangat padat dalam sekejap. Sebelum Cu Hen sempat bereaksi, Bola lava di atas kepalanya hancur seperti meteorit. Tekanan besar menimpanya. Mata Cu Hen menjadi dingin, Dan cahaya listrik biru tua yang ganas terjalin satu sama lain dari tubuhnya. Namun, saat Cu Hen hendak mengembunkan petir menjadi pedang, Bola api magma yang jatuh tiba-tiba meledak di udara di atas kepalanya. Bang! Seperti matahari yang meledak, gelombang kejut yang dahsyat menyapu. Seolah-olah seekor binatang buas dan ganas sedang mengaum di tengah kelopak api yang mekar dan menerkam. Kirin! Pupil mata Cu Hen sedikit bergetar, Dan nyala api kilin yang ganas terpantul di pupilnya yang berkedip-kedip dengan kilat. Bang! Api kilin yang mengancam langsung menghantam pilar petir yang terjalin di depan Cu Hen, Dan kemudian kekuatan yang berat dan menakutkan menghantam, Menghantam tepat di depan Cu Hen. Bang! Guntur dan api bercampur, dan hujan bunga api beterbangan. Kekuatan kekerasan itu sebanding dengan serangan gunung. Tubuh Cu Hen bergetar, dan kemudian dia langsung terjatuh, menabrak magma di bawah. Bang! Gelombang api menumpuk dan meledak secara acak, Dan Cu Hen langsung tenggelam dalam magma panas yang bergulir. Di belakang P.Y., Yang Ao dan Luliao saling memandang dan tidak bisa menahan cibiran. Yang pertama menunduk dengan acu-ta'acu, Dan berkata dengan tenang tanpa gejolak emosi sedikitpun, Ayo pergi! Kemudian, mereka bertiga berlari menuju pintu masuk gua di samping. Bebatuan dengan berbagai ukuran berjatuhan, Dan pilar-pilar batu yang menopang gua tersebut juga runtuh dan amruk. Detik berikutnya setelah mereka bertiga pergi, Bang, gelombang panas membubung ke langit, dan nyala api menari-nari di udara. Sosok ganas yang terbungkus api ungu langsung terbang keluar dari magma. Sosok Cu Hen menjadi sosok yang menyedihkan. Punishment armor di tubuhnya memancarkan cahaya yang berkedip-kedip. Armor tempurnya telah melelek karena suhu tinggi sampai pada titik di mana ia sedikit melengkung. Banyak tanda di atasnya yang sangat buram. Melihat ke arah di mana mereka bertiga menghilang, wajah Cu Hen menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia menghela nafas dalam-dalam, lalu berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke arah asalnya. Gemuruh! Serangkaian gunung yang menyala-nyala runtuh, dan magma merah terus-menerus terekspos ke dunia luar. Long Suan Suang, Ye Yao, dan lainnya yang menunggu dengan cemas tidak bisa diam, dan semuanya memiliki ekspresi gugup di wajah mereka. Aku sangat cemas, kenapa kakak Cu Hen belum keluar. Wajah kecil Ye Yao tegang, dan dia terus mondar-mandir di tempat. Gua kilin di depan mereka runtuh satu demi satu, dan bagian tengahnya runtuh, membentuk lubang magma besar yang meluas dengan cepat. Suhu di sekitar terus meningkat, dan asap tebal menutupi langit, membubung seperti awan. Aku akan pergi melihatnya, bibir merah Long Suan Suang terbuka sedikit, dan jejak tekat muncul di matanya. Tidak! Han Yikuan dengan cepat menghentikannya, suhu di tengah magma sangat mengerikan, dan aku khawatir bahkan armor suci tidak dapat menahannya. Saya memiliki batas garis keturunan es, dan saya dapat menahannya untuk sementara waktu. Long Suan Suang bersikeras untuk pergi, dan mengabaikan bujukan Han Yikuan. Kakak Suan Suang, aku akan pergi juga, Ye Yao berkata dengan cemas. Meong! Pada saat ini, Yin Yang Bis Noni, yang sedang berjongkok di dekat kaki mereka, tiba-tiba berdiri dan mengeong pelan. Kemudian, suara angin bertiup kencang ke arah mereka. Hati semua orang berbinar. Dia kembali, kata si Feng Si. Kakak Cu Hen, Ye Yao juga berteriak gembira. Astaga! Topan tebal dan panas menyerbu ke arah mereka, dan Cu Hen mendarat di depan mereka. Melihat wajah suram Cu Hen, semua orang segera berhenti tersenyum. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Long Suan Suang bertanya dengan lembut. Cu Hen menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ada, aku bertemu dengan beberapa orang yang tidak masuk akal. Oh, siapa mereka? Han Yikuan bertanya. Saya tidak mengenal mereka, tetapi budidaya mereka sangat kuat. Cu Hen tampak agak kedinginan, dan pada saat yang sama, dia mencari di tempat lain, mencoba menemukan jejak ketiga orang itu. Mereka terkejut, dan jelas bahwa Cu Hen sangat menderita. Si Feng Si berkata, senang sekali kamu kembali dengan selamat. Yang lain juga menganggup kagum. Senior Si Feng benar, ada baiknya kamu selamat. Long Suan Suang berhenti sebentar, dan kemudian bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah Anda menemukan petunjuk yang Anda inginkan? Ini juga merupakan pertanyaan yang menjadi perhatian orang lain. Namun, Cu Hen menggelengkan kepalanya dengan hampa, tidak, mengcang seharusnya tidak muncul di tempat seperti itu. Dia sedikit kecewa, tapi sepertinya itu masuk akal. Si Feng Si menggelengkan kepalanya, tidak ada kabar adalah kabar baik, ayo kembali dulu. Ketika mereka kembali ke Hidden Sky City, hari sudah hampir malam. Matahari terbenam mewarnai separuh langit menjadi merah, dan ditambah dengan turbulensi di sekitar Gua Kilin, langit dikejauhan tampak sedikit kabur dan seperti mimpi. Mengikuti yang lain ke dalam istana, Cu Hen hanya merasakan kelelahan yang tak terlukiskan. Harapan sepertinya semakin tipis. Di dunia yang luas, di mana Luo mengcang. Melihat Cu Hen yang diam, semua orang merasa tidak berdaya dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, si Feng Zilah yang memecah suasana tenang. Saya akan mencari penguasa kota besok untuk melihat apakah ada tempat aneh lain di sekitar selain Gua Kilin. Long Suan Suang sedikit mengangkat kepalanya, menatap Cu Hen, dan berkata, jangan lupakan senior Gu Yu. Mungkin dia berada di tanah kuno pedang yang sunyi. Cu Hen tersenyum tipis, jangan khawatir. Saya tidak akan menyerah begitu saja. Kami sibuk sepanjang hari, semua orang harus pergi dan istirahat. Setelah dia selesai berbicara, Cu Hen memberikan beberapa instruksi sederhana dan meninggalkan halaman depan sendirian. Malam. Tidak bisa tidur. Bangku gazeba, kolam cahaya bulan. Cu Hen bersandar di pagar, memegang teko anggur di tangannya. Anggur lembut mengalir ke tenggorokannya, dan rasanya sangat panas. Cu Hen tidak minum banyak, dan beberapa orang suka banyak bicara ketika mereka mabuk, sementara yang lain banyak berpikir. Bunga akan mekar kembali, orang akan bertemu lagi, jangan lupakan dirimu sendiri. Ini adalah kata-kata terakhir yang diucapkan Luo Mengxiang kepadanya. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat dia tersedot ke dalam lubang yang melahap ruang angkasa. Setiap kerutan, setiap senyuman, wajah yang indah dan indah itu, terus muncul di benak Cu Hen. Bunga-bunga di jalan bermekaran, dan perlahan kembali. Pikiran yang tak ada habisnya, untuknya. Pot anggur tergeletak di tanah, dan Cu Hen berbaring di bangku, lengan di belakang kepala, matanya perlahan tertutup, dan dia bergumam pelan. Bunga-bunga di pinggir jalan semuanya bermekaran, dan kamu, di mana kamu. Di belakang gazeba, sosok cantik dengan temperamen dingin diam-diam menatap pemuda yang sedikit mabuk itu. Long suan-suang mengerutkan bibir merahnya, memegang pakaian luar di tangannya, dan matanya sedikit bergetar, tapi dia tidak tahu apakah dia harus maju atau tidak. Larut malam. Terdengar gumaman pelan air di kolam yang tenang. Di malam yang sunyi ini, tiba-tiba terdengar suara seruling yang merdu dan ringan. Rasanya seperti kapas, seperti angin musim gugur, sejuk dengan sedikit kesedihan, langsung menuju mimpi. Cu Hen yang setengah tertidur perlahan membuka matanya, mencoba menangkap suara seruling ilusi. Perlahan-lahan, suara itu menjadi lebih jelas, seolah-olah masih melekat di telinganya. Cu Hen tanpa sadar melihat ke samping, hanya untuk melihat di depan gazeba, di ujung koridor panjang, di samping kolam kecil, sosok berjubah hitam diam-diam mulai terlihat. 1103. Suara seruling yang merdu mengusik lamunan seseorang. Setengah tertidur dan setengah terjaga, Cu Hen perlahan membuka matanya, dan penglihatannya yang kabur menjadi jelas. Di depan pavilion, di ujung koridor, di samping kolam teratai, sesosok tubuh berpakaian hitam diam-diam memasuki pandangannya. Saat dia melihat orang itu, murid Cu Hen tiba-tiba bergetar. Senior Gu, kamu. Dia tiba-tiba bangkit dari bangku cadangan, dan dengan dua langkah, dia menyeberang lebih dari 10 meter, langsung tiba di samping sosok itu. Suara seruling berhenti tiba-tiba, dan long suan-suang, yang berdiri di belakangnya, juga tercengang. Lalu, dia dengan cepat berjalan ke depan juga. Senior Gu, kamu, ini benar-benar kamu. Aura familiarnya masih acu-ta'acu seperti sebelumnya, dan sisi wajahnya, yang diselimuti warna hitam, memiliki warna putih seperti mimpi di bawah sinar bulan. Tatapan Cu Hen sedikit cemas. Guyu berbalik, memegang seruling giyok di tangannya, dan tetap diam. Cu Hen sedikit mengernyit, dan melihat orang yang sendirian, kegelisahan di matanya berangsur-angsur berubah menjadi kesepian. Aku, masih belum menemukan mengcang. Suaranya yang dalam agak kering dan serak. Bahkan dari makam abadi dan iblis hingga gua kilin hari ini, Cu Hen dapat dikatakan telah lolos dari kematian. Namun dibandingkan dengan menemukan luo mengcang, hal ini tidak layak untuk disebutkan. Cahaya bulan yang terang menyinari tubuh Cu Hen, dan profilnya sedalam patung batu. Melihat pemuda berusia dua puluhan ini, Guyu mengangguk sedikit, dan berkata dengan suara rendah, Aku sudah menemukannya. Gemuruh. Jantungnya, yang telah jatuh ke dalam rawa, segera menimbulkan gelombang yang mengerikan. Langit malam yang gelap sepertinya memiliki meteor yang terang dan indah melintas. Mata Cu Hen menampakkan cahaya terang, benarkah? Senior, kamu tidak berbohong padaku. Longsuan-suang segera berjalan ke sisi keduanya, dan mata poeniksenya menunjukkan ekspresi antisipasi. Itu benar, Guyu kamu berkata dengan percaya diri. Lalu di mana dia? Kenapa dia tidak ikut denganmu? Emosi Cu Hen sangat gelisah, bahkan tangannya gemetar. Pandangannya menyapu sekeliling, berusaha mencari sosok yang menghantui mimpinya. Bukannya aku tidak mau datang, tapi aku tidak bisa datang. Mengapa? Cu Hen mengepalkan tangannya, dan ekspresinya menjadi cemas lagi. Apa yang terjadi pada Meng Chang? Atau apakah dia terluka? Senior, di mana dia? Melihat Cu Hen yang gelisah, Longsuan-suang mencoba menenangkannya. Jangan cemas, biarkan senior menyelesaikannya. Cu Hen menghela nafas dalam-dalam, melakukan yang terbaik untuk menenangkan gejolak di hatinya. Setelah berhenti sejenak, Guyu dengan tenang menjelaskan, Anda dapat yakin, tubuh dan pikirannya sama baiknya seperti sebelumnya. Namun, karena lamanya waktu yang dihabiskan di gua pemakan luar angkasa, hal itu menyebabkan banyak energi eksternal untuk menyatu ke dalam istana valet esensi sejatinya. Ada energi baik dan buruk, tetapi hanya ada sedikit pengotor negatif. Bagaimana dengan konsekuensinya? Apa yang akan terjadi? Cu Hen bertanya dengan suara yang dalam. Konsekuensinya adalah hal itu akan mempengaruhi proses awal penguatan garis keturunannya. Kembali ke dinasti Sein Star, Cu Hen sudah tahu bahwa Luo Meng Chang memiliki garis keturunan yang kuat yang disebut, Sembilan Neter Sein Body. Kemunculan Guyu juga karena kekuatan garis keturunan Luo Meng Chang tidak cukup stabil. Jika itu mempengaruhi batas garis keturunan, maka masalah ini pasti tidak bisa dianggap remeh. Proses yang saya tetapkan untuknya sebelumnya tidak dapat digunakan lagi. Saya harus menyempurnakan rencana baru sebelum dia tidak dapat mengontrol banyak energi di tubuhnya. Meskipun kata-kata Guyu sangat halus, Cu Hen dan Long Suansuang masih bisa mendengar nada mendesak dalam suaranya. Sulit membayangkan apa yang terjadi pada Luo Meng Chang. Aku akan pergi bersamamu, kata Cu Hen tegas. Namun, Guyu menjawab dengan tenang, kamu tahu, aku tidak akan mengajakmu. Mengapa? Aku punya urusanku sendiri, dan kamu juga punya jalanmu sendiri untuk dilalui. Sejujurnya, jika bukan karena Meng Chang, aku tidak akan bersedia datang ke sini untuk menemuimu. Begitu dia selesai berbicara, terjadi keheningan sejenak. Cu Hen tidak tahu harus menjawab apa. Pada saat yang sama, Si Feng Zi, Ye Yao, Han Yi Kuan, dan Kiao Xiao Wan juga tiba di luar pavilion ketika mereka berdua sedang berbicara. Mereka saling memandang dan merasa terhibur. Meskipun mereka tidak melihat Luo Meng Chang, setidaknya mereka tahu bahwa dia aman. Setelah hening beberapa saat, emosi Cu Hen juga menjadi tenang. Dia memandang Guyu yang diselimuti pakaian hitam dan berkata dengan tatapan yang dalam, Bolehkah aku melihatnya? Mata semua orang tertuju pada Guyu. Yang terakhir ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Lalu, Guyu berbalik ke samping dan mengangkat satu tangan. Berdengung. Dalam sekejap, gelombang energi aneh keluar dari tubuhnya. Dengan kilatan cahaya putih, sebuah gulungan yang memancarkan aura kuno diam-diam jatuh ke telapak tangannya. Kemudian, dengan lambayan tangannya, gulungan itu terbuka. Aliran udara di udara berakselerasi dengan cepat, dan serangkaian rune dan mantra rumit menutupi gulungan itu. Itu adalah. Jantung semua orang berdetak kencang, dan mereka semua memperlihatkan ekspresi terkejut. Melihat rune kuno dan angka yang tergambar pada gulungan itu, bahkan si Fengzi tidak bisa membantu tetapi menyempitkan matanya. Meskipun dia telah mencapai level Grandmaster, dia tidak dapat memahami dari mana rune itu berasal. Kemudian, Guyu bertepuk tangan, dan energi esensi sejati yang kuat segera menyebar. Pada saat yang sama, sebuah rune yang mempesona menyebar di sepanjang gulungan ke segala arah. Dalam sekejap mata, formasi rune yang indah terbentuk di langit di atas pavilion. Formasi rune mengalir, dan cahaya neon meluap. Formasi rune di jantung formasi itu seperti pintu trigram yang terbuka, dan kunci dibuka satu demi satu, melepaskan pola cahaya yang menyilaukan. Dengeng dengungan. Ditemani oleh gelombang udara yang deras, pusat formasi rune menunjukkan keadaan berputar dan terdistorsi. Ruang itu perlahan hancur, seperti lubang cacing kecil. Dia tidak dalam kondisi sadar, kamu hanya punya waktu setengah jam, Guyu memperingatkan. Chuhen menganggup dengan sungguh-sungguh, terima kasih. Kemudian, tubuhnya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya putih, dan melompat ke pusaran yang terdistorsi. Hua! Cahaya yang menyilaukan itu cepat berlalu, seolah-olah dia baru saja melewati sebuah pintu di malam hari. Chuhen terus mendarat di tanah, dan di depannya ada platform dao kuno. Lingkungannya kabur, memperlihatkan sedikit kegelapan. Bintang-bintang di langit sangat luas, dan alam semesta tidak ada habisnya. Itu seperti ruang independen yang tergantung di antara bintang-bintang di sembilan surga. Keempat sisi platform dao adalah tangga, dan di tengahnya berdiri sembilan pilar batu. Setiap pilar batu tingginya puluhan meter, dan pilar-pilar tersebut dicat dengan banyak pola kuno yang berkilauan dengan kilau gelap. Di antara pilar-pilar batu, ada rantai besi yang tebal, dan cahaya lembut yang pekat menempel di rantai besi itu, seperti segel kuno yang kuat. 1104 Cahaya lembut berkabut itu seperti bintang yang menyinari dunia. Sembilan pilar batu itu dihubungkan dengan rantai besi, bergoyang dengan pola kuno yang gelap. Ini adalah platform aneh yang sepertinya tergantung di langit berbintang yang luas. Tidak ada apapun di segala arah, seperti kekacauan. Ketika Cuhan melihat sosok ramping seperti mimpi dan ilusi duduk dengan tenang di tengah-tengah platform dao, hati dan matanya tidak bisa menahan gemetar. Bunga-bunga di jalan bermekaran, perlahan kembali. Selama kurun waktu ini, sudah berapa kali ia melewati pemandangan indah di sepanjang perjalanan, namun keindahan yang ada di hadapannya belum genap seper seribu. Cuhan tersenyum. Tapi matanya basah tanpa sadar. Dia dengan lembut melangkah maju dan berjalan menuju platform batu di tengah. Di atas platform batu, sosok yang menghantui impian orang-orang menyentuh hati mereka. Luo mengecang duduk diam di tengah platform dengan mata terpejam. Nafasnya teratur, gaun putihnya seperti salju, dan rambut panjangnya yang indah menutupi punggungnya. Dia begitu tenang sehingga orang tidak tega mengganggunya. Di bawahnya ada susunan yang aneh. Garis-garis susunannya bersinar dengan cahaya spiritual. Formasi jimat terhubung ke sembilan pilar batu di platform Dao, membentuk semacam batasan rumit yang mirip dengan segel. Dengan sangat cepat, Cuhan berjalan ke peron dan melangkah ke formasi jimat. Berdengung. Pola cahaya samar muncul dari bawah kaki Cuhan. Di saat yang sama, sembilan pilar cahaya di sekitarnya bersinar dengan warna cerah dan indah. Dalam sekejap, untayan demi untayan cahaya menyatu menuju Luo mengecang, dengan cepat membentuk lapisan jubah bulu yang samar-samar terlihat di sekujur tubuhnya. Cuhan dengan hati-hati berjongkok di depan Luo mengecang, berlutut di depannya. Melihat wajah halus, tanpa celah, dan cantik itu. Setelah berkali-kali membayangkan bertemu lagi, pihak lain akhirnya datang. Tubuh Cuhan sedikit gemetar, dan matanya sudah merah. Hari itu, dia seperti kupu-kupu yang melindunginya, perlahan menghilang di hadapannya. Dia rela mengorbankan hidupnya untuknya. Baginya, dia berubah menjadi iblis dan mengubur nyawa jutaan orang. Seseorang tanpa kebencian. Satu tanpa penyesalan. Merasakan aura familiar Luo mengecang, Cuhan mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, sementara dua garis air mata mengalir dengan tenang di pipinya. Dia menatap wajah cantiknya, matanya dipenuhi kelembutan saat dia bergumam pelan, mengecang, aku sangat merindukanmu. Sekalipun ada banyak kata di hatinya seperti lautan. Mungkin pikiran yang ada di benaknya sama banyaknya dengan bintang di langit. Itu tidak bisa dibandingkan dengan empat kata sederhana itu. Cuhan perlahan menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, maafkan aku. Mengapa kamu mengatakan, aku minta maaf. Suara lembutnya bagaikan kupu-kupu yang menyerbu mimpi, menarik setiap sanubari hati. Hati Cuhan kaget dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pupil matanya yang gemetar mencerminkan sepasang mata yang indah dan bergerak seperti air musim gugur. Heran. Kecelakaan. Dan kejutan menyenangkan yang membuatnya lengah. Wajah Cuhan penuh rasa tidak percaya. Sudut mulut Luo mengcang sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman tipis. Dia dengan lembut memegang pipi Cuhan dengan kedua tangannya, alisnya yang indah dipenuhi kelembutan. Aneh? Bukan. Aku juga sangat aneh. Tadinya aku selalu ingin tidur, tapi kenapa kali ini aku tidak mengantuk? Kata-kata lembutnya seperti tabir yang menempel di telinganya, menyentuh hatinya. Melihat senyuman indah yang begitu dekat dengannya, Cuhan sudah merasa bahwa semua yang telah dia lakukan sebelumnya tidak layak untuk disebutkan. Maafkan aku, Cuhan masih mengulangi kalimat yang sama. Luo mengcang menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia memegang pipi Cuhan dengan satu tangan dan dengan lembut menyisir rambutnya dengan tangan lainnya. Tidak apa-apa, tidak peduli kesalahan apa yang kamu lakukan, aku tidak akan menyalahkanmu. Setelah mengatakan itu, Luo mengcang menyandarkan dahinya ke dahi Cuhan, matanya bersinar dengan cahaya lembut yang redup. Aku minta maaf karena kita harus berpamitan setelah baru saja bertemu. Bunga-bunga bermekaran di jalan, Tunggu aku kembali. Lain kali, giliranku yang mencarimu. Suaranya selembut air, sejernih mimpi. Bibir merah Luo mengcang dengan lembut mencium bibir Cuhan. Segera setelah itu, susunan jimat di bawahnya mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, tanda pada sembilan pilar batu memancarkan ritme yang kuat, dan serat optik aneh yang tak terhitung jumlahnya terjalin membentuk cahaya, mengelilingi tubuh Luo mengcang. Dia menutup matanya lagi dan tertidur lelap. Cuhan mempertahankan posisi berlututnya tanpa bergerak, lalu mengangguk dalam-dalam. Aku akan menunggumu kembali. Malam. Itu masih belum memudar. Saat ini, hati Cuhan sudah tenang. Karena kedatangan Gu Yu, yang lain juga menjadi sangat santai. Senior, kapan kamu berangkat? Cuhan bertanya. Aku akan berangkat saat fajar. Gu kamu menjawab. Semua orang tidak terkejut. Meskipun mereka tidak banyak berhubungan dengan Gu Yu, pada dasarnya mereka dapat memastikan bahwa dia adalah orang yang suka menyendiri. Cuhan mengangguk, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Gu Yu berbalik sedikit, tetapi berkata kepada si Feng Zi, Han Yi Kuan, dan yang lainnya, ada yang ingin kukatakan padanya. Semua orang kaget, lalu langsung mengerti dan berbalik untuk pergi. Segera, hanya Cuhan dan Gu Yu yang tersisa di pavilion. Paru kedua malam itu sangat sunyi, bahkan suara serangga pun tidak terdengar. Melihat Gu Yu tidak berbicara lama, Cuhan bertanya, senior. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Namun, Gu Yu menjawab dengan lemah. Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan itu padamu. Cuhan tertegun pada awalnya, lalu bereaksi, pihak lain melihat bahwa dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan, tetapi tidak nyaman baginya untuk mengatakannya, jadi dia mengambil inisiatif untuk menghalangi yang lain. Sambil mengagumi perhatian pihak lain, dia juga berterima kasih. Setelah ragu-ragu sejenak, ekspresi Cuhan berangsur-angsur menjadi serius. Dia menatap Gu Yu dengan hati-hati, dan berkata dengan nada yang sangat dalam, senior, apakah kamu tahu latar belakangku? Gu Yu mengangkat kepalanya sedikit, dan merasa sedikit terkejut. Dia sangat terkejut bahwa Cuhan benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu. Mengapa kamu menanyakan hal ini kepadaku? Saya rasa Anda mungkin tahu. Cuhan sedikit mengernyit. Oh, Meng Sang terlalu mirip denganku. Kami berdua diadopsi sejak kami masih muda, dan kami berdua memiliki batas garis keturunan tubuh suci. Selain itu, kami berdua memiliki orang misterius di sisi kami. Cuhan mengucapkan setiap kata dengan penuh tekanan. Orang misterius yang dia bicarakan tentu saja adalah orang yang memiliki mata yang sama dengannya, Li Wu Sang. Sepanjang perjalanan, dari Kerajaan Bintang Suci hingga Provinsi Chensing di Midland, pertanyaan yang tersembunyi di hati Cuhan menjadi semakin jelas. Jika dia hanyalah bayi terlantar yang dijemput oleh keluarga Long San, dia benar-benar tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Jika itu masalahnya, maka kamu harus bertanya pada orang misterius itu, bukan aku. Gu Yu menjawab dengan acuh tak acuh. Cuhan menggelengkan kepalanya, saya tidak dapat menemukannya, atau lebih tepatnya, dia tidak ingin saya menemukannya. Jadi, saya ingin bertanya apakah Anda mengetahui sesuatu tentang saya. Saya tidak dapat membantu Anda. Jawaban Gu Yu sangat lugas, lagi pula, aku tidak kenal orang misterius yang kamu bicarakan. Aku tahu. Mata Cuhan langsung dipenuhi kesepian. Perasaan tidak mengetahui apapun sungguh tidak menyenangkan. Dia tidak bisa memberitahu semua orang di jalan bawah dia memiliki batas garis keturunan dari tubuh suci murid iblis. Selain petunjuk, Li Wu Sang, sepertinya tidak ada petunjuk lain. Saat ini, Gu Yu tiba-tiba berkata, 1105. Jika kamu benar-benar tidak punya cara lain, pergilah ke, Sekte Beladiri. Gu Yu berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Sekte Beladiri. Cuhan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut saat dia menatapnya dengan heran. Tempat apa itu? Sekte besar dengan warisan ribuan tahun. Sekte besar. Cuhan mengangkat alisnya dan bertanya dengan sedikit harapan, apakah Sekte ini ada hubungannya dengan saya. Namun, Gu Yu menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Dia memiringkan kepalanya dan menatap bulan saat beberapa helai rambut panjangnya yang indah tergerai di lehernya. Gu Yu berkata, Sekte Beladiri memiliki harta karun yang disebut Roda Waktu. Roda Waktu. Cuhan bergumam pelan dengan sedikit keterkejutan di matanya. Roda Waktu dapat membuat masa lalu muncul kembali. Jika Anda dapat meminjam Roda Waktu, Anda dapat menelusuri kembali ke masa lalu dan melihat apa yang terjadi di masa lalu. Benar-benar, Cuhan terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, ada harta ajaib di dunia ini. Tiga ribu dunia penuh dengan keajaiban. Wawasanmu masih perlu diperluas, kata Gu Yu acuh tak acuh. Senior benar, ini pertama kalinya aku mendengar tentang harta karun yang bisa membuat orang menelusuri kembali ke masa lalu. Mau tak mau aku menjadi sedikit bersemangat. Melihat hilangnya ketenangan Cuhan, Gu Yu menghela nafas pelan. Dia bergumam, Jika memungkinkan, kuharap Roda Waktu bisa menghapus masa lalu. Beberapa orang mengalami depresi karena mereka tidak tahu apapun tentang masa lalu. Namun ada pula yang sedih dan bahagia karena ingatannya terlalu dalam. Pusaran nasib terdiam. Orang-orang yang berdiri di tepi pantai tidak dijaga dan ditarik ke dalamnya. Itu seperti meteor terang yang melintasi langit malam yang gelap. Fajar mengusir tirai malam dan langit timur bersinar dengan tenang. Cuhan berkata dengan tatapan penuh tekat, Aku sudah memutuskan, Aku ingin pergi ke Sekte Beladiri. Kalau begitu, Semoga kamu beruntung. Bintang pagi itu berkelap-kelip dengan cahaya. Pagi telah tiba, yang juga berarti Gu Yu akan berangkat. Mata Cuhan dipenuhi kengganan terhadap Luo Mengcang. Mereka baru saja bertemu dan harus mengucapkan selamat tinggal lagi. Tapi setidaknya Gu Yu ada di sisinya kali ini. Senior, aku serahkan Mengcang padamu, kata Cuhan dengan suara yang dalam. Gu Yu tetap diam dan berjalan melewati koridor, perlahan menghilang ke dalam kegelapan Fajar. Di pavilion yang tenang, sudut mulut Cuhan terangkat membentuk busur. Pada saat ini, hatinya, yang telah tegang sekian lama, akhirnya bisa rileks. Wu Zong, mata Cuhan bersinar dengan tajam. Apa, Anda ingin pergi ke Sekte Beladiri? Tempat apa itu? Kakak Cuhan, bukankah kita akan kembali ke Benua Timur? Di lobi, semua orang terkejut dan bingung dengan apa yang baru saja disebutkan Cuhan. Cuhan tersenyum pada Ye Yao dan berkata, Aku tidak akan kembali ke Benua Timur untuk saat ini. Bagaimanapun, Mu Feng dan Hao Zi masih berada di wilayah Iblis. Kemudian, dia melihat ke arah Kiao Xiao Wan dan melanjutkan, Saya akan membantu Anda menemukan klan kupu-kupu leluhur terlebih dahulu, lalu pergi ke organisasi Beladiri. Klan kupu-kupu leluhur, apa-apaan ini? Kepala si Feng Zi dipenuhi tanda tanya. Wajah Long Suan Suang dipenuhi kebingungan. Ye Yao buru-buru menjelaskan, Kalian belum tahukan, Xiao Wan sebenarnya adalah kupu-kupu leluhur, dia bukan manusia. Ye Yao dan Kiao Xiao Wan sangat dekat. Saat berada di perahu emas awan mengalir, kedua gadis itu sering berkumpul di ruangan yang sama dan mengobrol. Saat itu, Kiao Xiao Wan telah memberitahu Ye Yao rahasia bahwa dia bukan manusia. Sebagai sahabat Kiao Xiao Wan, dia memberitahu Ye Yao bahwa rubah Bukit Hijau, Jun Jiange, memanggilnya, Kupu-kupu leluhur, pada malam sebelumnya. Oleh karena itu, hanya si Feng Zi dan Long Suan Suang yang tidak mengetahui identitas asli masing-masing. Kupu-kupu leluhur, menarik. Si Feng Zi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu, dia memicinkan mata lamanya dan menatap Han Yi Kuan. Yang terakhir merasa merinding di sekujur tubuhnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab, mengapa kamu menatapku? Aku manusia sungguhan. Semua orang tersenyum. Long Suan Suang kemudian bertanya, organisasi bela diri seharusnya merupakan sekte besar, bukan? Chu Han menggelengkan kepalanya, sejauh ini, saya tidak tahu apa-apa tentang organisasi bela diri, tapi saya harus pergi. Hahaha, siapa yang akan pergi ke organisasi bela diri? Pada saat ini, tawa hangat tiba-tiba terdengar dari gerbang depan. Di saat yang sama, terdengar serangkaian langkah kaki yang mantap. Semua orang tercengang. Si Feng Zi lalu berkata, itu tuan kota. Setelah itu, si Feng Zi memimpin keluar untuk menyambutnya. Chu Han dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kemudian, mereka melihat seorang pria parubaya yang luar biasa, mulia, dengan jubah cantik melangkah melewati pintu. Fitur wajah pria itu berbentuk persegi, dan alisnya menampakkan aura lurus. Bahkan langkahnya memberikan perasaan keagungan kepada orang-orang. Di belakangnya mengikuti beberapa petugas, semuanya memiliki mata yang tajam dan langkah kaki yang mantap. Orang ini tidak lain adalah penguasa kota langit tersembunyi, Zhao Xuan Xiong. Haha, selamat datang Saudara Zhao. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Si Feng Zi menangkupkan tinjunya dan suaranya sama kerasnya. Zhao Xuan Xiong tersenyum, Saudara Si Feng, kamu terlalu sopan. Tidak perlu bersikap sopan di antara kita. Saya ingin tahu apakah kamu terbiasa tinggal di sini. Apakah Anda membutuhkan saya untuk memindahkan Anda ke tempat tinggal yang lebih besar? Jika kamu tidak terbiasa, aku khawatir kamu harus tinggal di rumah Tuan Kota Saudara Zhao. Kalau begitu, akan lebih baik lagi. Akan lebih mudah bagiku untuk bertanya pada Saudara Si Feng tentang Rune, hahaha. Terlihat bahwa Tuan Kota Zhao Xuan Xiong sangat sopan kepada Si Feng Zi. Namun kesopanan tersebut bukan karena etiket, melainkan semacam suasana santai. Hei, ada beberapa teman muda lagi yang datang. Zhao Xuan Xiong memandang Cu Hen dan yang lainnya di belakang Si Feng Zi. Dia pernah melihat Ye Yao dan Long Xuan Suang sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Cu Hen, Han Yikuan, dan Kiao Xiaowan. Si Feng Zi tersenyum, Haha, lelaki tua ini hanya suka berurusan dengan orang muda, agar aku tidak mati seperti orang tua yang akan mati itu. Pada saat yang sama, Cu Hen dan yang lainnya juga menangkupkan tangan mereka dan membungkuk. Junior Cu Hen menyapa Tuan Kota. Haha, bagus Zhao Xuan Xiong melambaikan tangannya dan menatap Cu Hen dengan persetujuan, kaulah yang mengatakan kamu ingin memasuki alam marsial leluhur, kan? Itu aku. Cih, dengan kekuatan sekecil itu, kamu masih ingin memasuki alam marsial leluhur. Suara menghina terdengar pelan dari belakang Zhao Xuan Xiong. Semua orang terkejut. Zhao Xuan Xiong buru-buru tersenyum meminta maaf, maaf, putriku telah dimanja sejak dia masih kecil, selalu mengoceh. Kemudian dia berbalik dan berkata dengan suara rendah, King Yi, King Chai. Datang dan sapa senior Si Feng. Di bawah tatapan orang banyak, seorang pemuda tegap dan tampan serta seorang gadis muda cantik dengan wajah enggan berjalan dari belakang. Junior Zhao Qing Yi, sapa tetua Wes Win dan teman-temannya. Pria itu tinggi dan langsing, matanya sederhana dan sopan, sangat mirip dengan karakter ayahnya Zhao Xuan Xiong. Zhao Qing Chai, sebaliknya, mencibir bibirnya dan dengan sedih memutar matanya ke arah Cu Hen. Lalu, dia hanya membungkuk pada Si Feng Si. Junior Zhao Qing Chai menyapa senior Si Feng. Haha, sangat bagus, sangat bagus. Si Feng Zi mengangguk setuju, saudara Zhao benar-benar beruntung. Sepasang putra dan putri lebih baik dari naga dan burung Phoenix, budidaya kedua anak ini pasti telah mencapai tahap abadi kuno. Tahap kekal kuno. Di belakang Si Feng Zi, Han Yi Kuan, Ye Yao dan yang lainnya diam-diam takjub. Tidak heran Zhao Qing Chai meremehkan mereka, dia memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Zhao Xuan Xiong tersenyum dan mengangguk, matanya dipenuhi rasa bangga. Oh benar, aku bertanya-tanya mengapa saudara Zhao datang secara pribadi. Si Feng Zi bertanya. Haha, saya baru saja lewat sini, jadi saya datang menemui saudara Si Feng. Lewat. Si Feng Zi terkejut, lalu melihat pakaian pihak lain, dan tanpa sadar bertanya, mungkinkah saudara Zhao akan meninggalkan kota. Itu benar. Zhao Xuan Xiong menegaskan, lalu menatap Cu Hen, leluhur bela diri. Semua orang tercengang. Leluhur bela diri, disebutkan lagi. Cu Hen mengungkapkan ekspresi bingung. 1.106 Kebetulan sekali, aku baru saja akan mengirim putra dan putriku untuk berpartisipasi dalam ujian masuk murid leluhur bela diri. Wali kota-kota langit tersembunyi, Zhao Xuan Xiong berkata sambil tersenyum lembut. Apa? Begitu dia mengatakan ini, Cu Hen, Si Feng Zi dan yang lainnya semuanya terkejut. Zhao Qingcai, yang berada di belakang Zhao Xuan Xiong, buru-buru berseru, Ayah, siapa yang bilang kita akan pergi ke leluhur bela diri? Aku akan pergi ke klan Han Yun atau pavilion Kisiao. Kupikir kalian berdua belum memutuskan, kata Zhao Xuan Xiong. Tapi kamu tidak bisa mengambil keputusan untukku dan adikku, kan? Zhao Qingcai cemberut sebagai protes. Wajah imutnya juga cukup imut. Jadi bagaimana kalau itu adalah leluhur bela diri? Itu adalah institusi bela diri kelas atas dengan sejarah 5 atau 6 ribu tahun. Meskipun dimulai lebih lambat dari klan Han Yun dan pavilion Kisiao, mereka sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri untuk berkembang selangkah demi selangkah. Di midland yang kacau, leluhur bela diri mampu mencapai apa yang dimilikinya saat ini, yang cukup untuk membuktikan bahwa itu bukanlah institusi bela diri biasa. Jika kalian berdua pergi ke sana untuk berkultivasi, saya akan lebih nyaman. Tetapi persaingan di marsial leluhur terlalu sengit, bagaimana jika saya diintimidasi? Terlebih lagi, para tetua klan Han Yun dan pavilion Kisiao adalah teman baikmu, aku dan kakakku akan diperlakukan lebih baik di sana. Zhao Qingcai masih tidak setuju. Zhao Suan Xiong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, karena itu, saya memutuskan untuk memilih leluhur bela diri. Hanya lingkungan yang sulit yang dapat menciptakan orang yang benar-benar kuat, tentu saja. Jika anda benar-benar tidak mau, saya tidak akan memaksa anda. Petik 2 Meskipun Zhao Suan Xiong adalah wali kota sebuah kota, dia tidak ingin memaksakan anak-anaknya di hadapannya. Melihat ini, kakak laki-lakinya, Zhao Qingyi, memimpin. Ayah, aku bersedia pergi ke Marsial Leluhur. Zhao Qingcai secara khusus memelototi kakaknya, bergumam di dalam hatinya, kami setuju untuk pergi bersama, mengapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Karena kakaknya akan pergi ke leluhur bela diri, Zhao Qingcai tentu saja tidak akan pergi ke klan Han Yun atau pavilion Kisiao sendirian. Dia juga berkata dengan enggan, ayo pergi. Saya tidak takut, saya hanya khawatir beberapa orang bahkan tidak dapat lulus ujian, dan masih berbicara besar di sini. Setelah mengatakan itu, Zhao Qingcai bahkan melirik Kiu Han. Menurutnya, Zhao Swanseong pasti tidak sengaja mendengar Kiu Han mengatakan bahwa dia ingin pergi ke Sekte Beladiri, itulah sebabnya dia berubah pikiran di tengah jalan. Meskipun kebenarannya tidak ada hubungannya dengan Kiu Han. Si Fengzi mendongak dan berkata, Saudara Zhao, di mana ujian masuk bagi mereka yang bukan Wu Song diadakan. Kalimat ini ditanyakan atas nama Kiu Han. Tiga hari kemudian, Flying Cloud City. Jawab Zhao Swanseong. Lalu, dia tersenyum dan berkata, Jika kamu sudah memutuskan untuk pergi, aku bisa mengajakmu. Tiga hari, sangat cepat. Kiu Han dengan ringan mengerutkan alisnya, lalu bertanya, Tuan Kota, bolehkah saya tahu kapan ujiannya akan berakhir? Zhao Swanseong sedikit terkejut dan bertanya, mungkinkah teman kecil ini ingin mengatakan hal lain? Menurutku, dia takut. Zhao Kingcai menggoda dengan lembut. Ciu Han menganggup dan memandang Kiao Xiaowan yang ada di sampingnya. Identitasnya sebagai kupu-kupu leluhur hampir terkonfirmasi. Ciu Han berencana membantu Kiao Xiaowan menemukan sarang klan kupu-kupu leluhur terlebih dahulu, lalu pergi ke Sekte Beladiri. Dia tidak menyangka waktunya akan begitu ketat. Ini menempatkan Ciu Han pada posisi yang sulit. Setelah ragu-ragu sejenak, Ciu Han mengambil keputusan dan berkata, lupakan saja, saya akan menunggu lain kali. Semua orang tercengang. Kesempatan bagus ada di hadapannya, tapi dia benar-benar menyerah. Kiao Xiaowan tentu saja tahu apa yang dipikirkan Ciu Han. Dia berkata dengan lembut, tidak apa-apa, kamu bisa mengikuti ujiannya dulu. Saya sudah menunggu hampir 20 tahun, saya tidak terburu-buru. Namun, Ciu Han menggelengkan kepalanya dengan kuat. Kembali ke makam abadi dan iblis, kondisi Kiao Xiaowan sangat tidak stabil. Saat itu, ketika dia berubah ke wujud aslinya, dia hampir membunuh Han Yi Kuan. Menurut lagu Raja Rubah Green Hill, kupu-kupu leluhur adalah seekor semut ketika masih muda dan berubah menjadi kupu-kupu ketika sudah besar. Hanya setelah melalui metamorfosis, ia dapat menjadi kupu-kupu leluhur yang sesungguhnya. Jika ketidakstabilan Kiao Xiaowan berasal dari mutasi metamorfosisnya, mungkin ada berbagai variabel yang tidak pasti selama periode ini. Meskipun ini hanya dugaan Ciu Han, jika Kiao Xiaowan kehilangan kendali lagi, itu akan menimbulkan banyak masalah. Saat Ciu Han hendak menyerah, si Fengzi bertanya dengan santai, Saudara Zhao, bagaimana ujian sekte bela diri dilakukan? Beberapa dari mereka tercengang dan saling memandang dengan kaget. Zhao Swan Xiong mengangguk. Cara menjalankan misi. Bisakah kamu lebih spesifik? Formatnya sangat sederhana. Kamu pergi ke Flying Cloud City untuk mengumpulkan token misi. Selama kamu menyelesaikan misi dalam waktu yang ditentukan dan melapor ke sekte bela diri. Kamu akan lulus ujian. Dengan kata lain, selama menjalankan misi, kamu bisa bergerak bebas. Tentu saja, Zhao Swan Xiong menegaskan. Dengan itu, si Fengzi menoleh ke Ciu Han. Ciu Han secara alami mengerti apa yang dia maksud. Setelah mengumpulkan token misi dari sekte bela diri, dia dapat mengirim Kiao Xiaowan kembali ke klan kupu-kupu leluhur pada saat yang sama. Dengan cara ini, tidak akan ada penundaan di kedua sisi. Haha, pada saat ini, Zhao Qingcai menutup mulutnya dan tertawa. Kalian terlalu banyak berpikir. Ujian marsial sek sangat sulit, dan Anda ingin menghemat waktu untuk melakukan hal lain. Kamu pasti bercanda. Zhao Qingyi segera menyikutnya dengan sikunya. Jangan bersikap kasar. Suasana di kedua sisi agak canggung. Pada saat ini, Ciu Han memandang Tuan Kota Zhao Swan Xiong dengan nada tegas. Aku mohon kepada Tuan Kota untuk membawaku ke Flying Cloud City bersamamu. Tidak ada yang terkejut bahwa dia mengubah keputusannya dalam sekejap. Kecuali Zhao Qingyi dan Zhao Qingcai. Yang terakhir mendengus pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Huff, jika kamu tidak mendengarkanku, aku akan lihat betapa kamu mempermalukan dirimu sendiri. Alis Zhao Swan Xiong membawa sedikit pujian saat dia menunjuk ke pintu. Cloud Bot, kita diparkir di luar kediaman. Jika tidak ada yang lain, ayo pergi. Semua orang mengangguk setuju. Tanpa ragu-ragu. Saat rombongan penguasa kota meninggalkan halaman, hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah beberapa unikon Pegasi Agung yang memancarkan aura murni dan suci. Tubuh mereka seputih salju, tanpa sedikitpun kotoran di bulu mereka. Setiap unikon Pegasus memiliki tinggi 7 hingga 8 meter dan memiliki sepasang sayap di punggungnya, memberikan kesan anggun dan mulia. Di belakang unikon Pegasus ada perahu mewah. Perahu itu tidak memiliki atap dan terbuka sepenuhnya. Ada banyak ruang di atasnya, dan bisa menampung ratusan orang sekaligus. Dua petugas penguasa kota berjalan ke bagian dalam perahu, membuka pintu samping dan menurunkan tangga. Zhao Suan Xiong mengangkat tangannya ke arah Sifeng Si. Saudara Sifeng, tolong. Saudara Zhao, tolong. Segera, rombongan Cuhen mengikuti rombongan penguasa kota dan menaiki cloudboard. Diiringi suara ringkik yang nyaring dan indah, beberapa kuku unikon Pegasi menimbulkan angin, dan mereka menginjak bola angin hijau di bawah kaki mereka. Dengan langkah kaki yang ringan, mereka perlahan-lahan naik ke udara dan menyeret kapal ke langit. Pada saat yang sama, tanda mempesona muncul di tubuh cloudboard. Rune itu terjalin dan berkedip seterang bintang. Dalam sekejap mata, penghalang cahaya setipis kerudung menyelimuti seluruh perahu seperti gelembung. Meski begitu, sejuknya udara dan angin tidak terhalang sepenuhnya. Angin sejuk seakan melewati aula. Sambil merasakan segarnya udara di langit, mereka juga bisa memandangi daratan kota, yang tak pelak membuat mereka merasa rileks dan bahagia. Warga kota surga tersembunyi mengangkat kepala mereka untuk melihat. Itu adalah perahu awan dari istana tuan kota. Tampaknya tuan kota telah keluar secara pribadi. Haha, itu benar. Penilaian pendatang baru terhadap berbagai sekte akan segera dimulai. Tuan kota muda dan nona kedua secara alami akan memasuki tanah suci seni bela diri sejati untuk diolah. Mereka seharusnya pergi ke sekte han yun atau pavilion kiksiau. Sekte bela diri mungkin tidak akan pergi ke sana. Perairan di sana terlalu dalam. Perairan sekte kelas satu manakah yang tidak dalam. Perairan setiap sekte sangat dalam, tapi saya merasa sekte bela diri terlalu kacau. Di perahu awan. Itu seperti kedai teh terbuka yang indah. Rombongan istana tuan kota menjaga sudut-sudut perahu dengan waspada. Mereka seperti elang di langit, selalu waspada terhadap situasi yang tiba-tiba. Dibandingkan mereka, yang lain jauh lebih santai. Tuan kota Zhao Suansiong dan Si Fengzi duduk di atas perahu. Yang pertama akan mencelupkan jari telunjuknya ke dalam teh dari waktu ke waktu dan menggambar beberapa tanda dan angka aneh di atas meja. Dia akan mengajukan pertanyaan kepada pihak lain. Huff, ayah meminta seseorang untuk mengajarinya seni rune lagi. Dia jelas tidak memiliki sedikitpun bakat untuk menjadi master rune, tapi dia masih sangat rajin. Zhao Qingcai dan saudara perempuannya sedang duduk bersama, dan dia berkata dengan menghina. Zhao Qingyi tersenyum. Ayah telah terobsesi dengan seni rune sejak dia masih muda. Meskipun dia tidak memiliki banyak bakat di bidang ini, dia masih bisa menebusnya dengan kerja keras. Itu tidak disebut obsesi, itu disebut obsesi. Terakhir kali, dia sangat percaya diri untuk meningkatkan kualitas peralatan ilahi warisan keluarga. Pada akhirnya, hal itu menjadi bumerang dan dia menghancurkan peralatan ilahi. Jika kakek mengetahui hal ini, dia pasti akan melompat keluar dari peti matinya dengan marah. Zhao Qingyi sedikit terdiam. Mulut adiknya memang sedikit beracun. Namun, apa yang dia katakan juga merupakan kebenaran. Zhao Swan Xiong memang sangat terobsesi dengan seni rune. Namun, tidak banyak rune master yang luar biasa di Hidden Sky City. Bahkan lebih mustahil untuk menemukan seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyentuh level peralatan ilahi. Kali ini, dia cukup beruntung bisa bertemu si Feng Xi, yang membuat Zhao Swan Xiong sangat bahagia. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, mereka berdua telah menjadi guru dan teman, dan cukup ramah. Kakak Chu Hen, kakak Swan Suang dan aku juga telah memutuskan untuk mengikutimu ke sekte bela diri. Ye Yao berkata dengan serius sambil membelai kepala binatang Yin Yang, Noni. Chu Hen tersenyum tipis dan mengangguk. Han Yi Kuan, yang berada di samping, terdiam. Dia memandang Kiao Xiaowan, yang tidak jauh darinya. Dibandingkan dengan Kiao Xiaowan yang hidup di masa lalu, dia menjadi semakin pendiam. Disengaja atau tidak, setiap orang dapat merasakan jejak fluktuasi energi manik yang berasal dari tubuh pihak lain. Itu seperti arus bawah yang muncul di laut dalam, menjadi semakin bergejolak dan gelisah. Matahari dan bulan berputar, dan bintang-bintang bergantian. Naga terbang unikon terbang melalui kehampaan sembilan surga dengan perahu awan, dan banyak gunung serta sungai yang indah di Provinsi Chensing muncul satu per satu di bawah. Bagi para kultifator, tidak banyak perbedaan antara tiga hari dan enam jam. Mereka melakukan perjalanan selama tiga hari, dan di pagi hari, sebuah kota megah yang dibangun di puncak pegunungan muncul di hadapan semua orang. Itu seperti kota di atas awan. Perahu awan datang dari segala arah, dan tampak seperti elang yang terbang di langit. Kastil-kastil bertingkat tinggi yang megah berdiri tegak seperti banyak puncak. Dilihat dari jauh, Flying Cloud City dipenuhi orang, dan sangat ramai. Sinar kembang api bermekaran di langit, mempesona semua orang. Banyak tokoh muda dengan aura luar biasa berkumpul di Flying Cloud City. Di bawah vitalitas yang kuat, mereka menunjukkan ketajaman mereka. 1107. Bang, bang, bang. Hujan kembang api yang indah bermekaran di langit. Itu adalah kerusuhan warna, menyilaukan mata. Perahu awan mewah yang berlayar di kehampaan seperti binatang raksasa yang terbang melintasi awan, dan gayanya tiada taraf. Flying Cloud City berdiri di puncak pegunungan, seperti bintang yang mengelilingi bulan, menunjukkan momentumnya yang megah. Kota awan terbang ini benar-benar sesuai dengan namanya, letaknya di antara awan. Bahkan si Fengzi pun kagum dan menganggupkan kepalanya memuji. Setiap bangunan dan pavilion di kota mengjulang tinggi ke awan. Setiap helai rumput dan setiap pohon memiliki aura menghadap ke bumi. Itu sangat unik. Zhao Suan Xiong tersenyum. Saudara si Fengzi benar. Ketika saya pertama kali datang ke kota awan terbang ini, saya juga menganggapnya cukup spektakuler. Haha, tak heran kita datang ke sini dengan Cloud Bot. Kalau perahu biasa, aku khawatir kita bahkan tidak bisa mencapai gerbang kota. Si Fengzi tertawa. Kemudian, mereka memarkir Cloud Bot di ruang terbuka di luar kota dan memasuki kota bersama-sama. Flying Cloud City sangat ramai. Orang-orang datang dan pergi, sibuk dengan aktivitas. Semua orang menuju ke arah yang sama. Alun-alun pusat kota. Mengikuti arus, Chu Hen dan yang lainnya segera memasuki pusat kota di bawah pimpinan Zhao Suan Xiong dan yang lainnya. Empat karpet merah besar terbentang menuju tengah alun-alun seperti jalan. Kerumunan yang berisik berkumpul di sini. Alun-alun yang luas dibangun dengan sangat megah. Deretan pavilion mewah dan megah terletak di pinggiran alun-alun. Alun-alun itu jelas berlapis, dengan platform pusat lebar dibangun di tengahnya. Ada dua loh batu hitam aneh yang didirikan di platform tinggi. Loh batu itu tingginya hampir 10 meter, satu di kiri dan satu lagi di kanan, berdampingan. Kilau yang dalam memancarkan aura sederhana dan tanpa hiasan. Selain pola rumit pada loh batu, ada juga permata bercahaya yang bertatahkan di atasnya. Tablet batu di sebelah kiri bertatahkan sembilan permata. Kesembilan permata itu memiliki warna berbeda dan disusun secara vertikal. Namun, tablet batu di sebelah kanan sedikit lebih rumit. Tablet batu di sebelah kanan terbagi menjadi dua bagian. Bagian bawahnya bertatahkan tiga permata, membentuk segitiga di sekeliling kata, suan. Kata-katanya berani dan galak, dan setiap pukulannya bagaikan ujung pisau. Bagian atasnya juga bertatahkan tiga permata, mengelilingi kata, seng. Melihat dua loh batu yang aneh itu, banyak generasi muda di bawah platform tinggi yang sedikit tergerak. Apa itu? Han Yikuan bertanya dengan santai. Kamu bahkan tidak memahami ini. Zhao Qingcai meliriknya dengan sedikit jijik dan menjawab dengan acuh-ta'acuh, tentu saja ini untuk pengujian. Tes. Chu Hen dan yang lainnya bingung. Bukankah mereka mengatakan bahwa selama mereka menerima kartu misi dan menyelesaikan misi yang diberikan, mereka akan dapat lulus penilaian? Tuan kota Zhao Suansiong melihat kebingungan mereka dan tersenyum, ini adalah penilaian dasar yang dilakukan oleh Sekte Bela Diri untuk para murid yang berpartisipasi dalam penilaian. Tujuan utamanya adalah untuk memahami nilai potensial dari para pendatang baru. Itu normal. Si Feng Xi mengangguk. Apa isi ulasannya? Chu Hen bertanya. Ada dua. Zhao Suansiong mengulurkan dua jari dari tangan kirinya dan menjawab dengan jelas, bakat seni Bela Diri, Batas Garis Keturunan Bakat Seni Bela Diri Batas Garis Keturunan Yang lain bahkan lebih terkejut lagi. Bagaimana penilaian bakat seni Bela Diri? Han Yi Kuan menunjukkan ekspresi bingung. Bakat seni Bela Diri adalah penilaian yang komprehensif. Ini mencakup kekuatan Yuan sejati seseorang, stabilitas fondasi seseorang, kemampuan untuk mengendalikan kekuatan seseorang. Dan seterusnya, penilaian komprehensif dari setiap kemampuan menentukan apakah bakat seni Bela Diri seseorang cukup kuat. Petik 2 Menghadapi pertanyaan generasi muda, sebagai penguasa kota, Zhao Suan Xiong tidak merasa kesal sama sekali. Sebaliknya, dia menjawab dengan sabar dengan sikap yang lembut. Bakat seni Bela Diri biasanya dibagi menjadi 9 level. Level 1 adalah yang terendah dan level 9 adalah yang tertinggi. Tentu saja, ada beberapa jenius seni Bela Diri terkemuka yang dapat mencapai bakat seni Bela Diri level 9. Bahkan di Midland, di mana ada begitu banyak orang berbakat, orang seperti itu sangat jarang. Beberapa dari mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka semua diam-diam terkejut. Lalu bagaimana kita menilai batas garis keturunan? Ye Yao bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak tahu cara membaca. Zhao Kingcai tampak sedikit tidak puas. Zhao Suan Xiong bersikap sopan kepada si Fengzi adalah satu hal, tetapi generasi muda ini terus bertanya. Dia sangat kesal. Dia menunjuk ke tablet batu di sisi kanan panggung dan berkata, di bawahnya adalah tubuh Suan, di atasnya adalah tubuh Suci. Standar terendah bagi sekte Bela Diri untuk menerima murid baru adalah tubuh Suan. Jika Anda bahkan tidak bisa mencapai standar ini, maka jangan pernah memikirkannya. Saat dia selesai, Zhao Kingcai melirik Cu Hen dan yang lainnya dengan sedikit jijik. Huff, aku hanya bertanya. Kenapa kamu begitu galak? Ye Yao cemberut dan membalas tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Siapa yang galak? Kalianlah yang terlalu berisik dalam perjalanan ke sini. Baiklah, baiklah, berhentilah berdebat. Kamu membodohi dirimu sendiri. Zhao Kingi buru-buru menarik adiknya kembali. Cu Hen juga sedikit menarik Ye Yao, mencoba mencegahnya. Namun, Zhao Suan Xiong dan Si Fengzi tidak keberatan dengan pertengkaran kedua gadis itu. Mereka saling memandang dan tersenyum, tidak mengatakan apapun. Pertengkaran satu sama lain adalah hal yang wajar bagi anak muda dan gadis kecil. Dari sini, seseorang dapat melihat kemurahan hati Zhao Suan Xiong. Cu Hen mau tidak mau merasa lebih menghormati orang di depannya. Hahaha, gubernur Zhao, kenapa lama sekali? Kamu membuatku menunggu begitu lama. Pada saat ini, terdengar suara tawa yang hangat. Dari bagian dalam alun-alun, seorang pria parubaya dengan sikap luar biasa keluar. Dia mengenakan jubah giyok dan memiliki mahkota di kepalanya. Matanya yang seperti elang dipenuhi dengan ketajaman. Mata Zhao Suan Xiong berbinar dan dia menangkupkan tinjunya, haha, gubernur Yun, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Saya baik-baik saja, tubuh Anda masih sehat. Haha, saya mendengar bahwa beberapa bulan yang lalu, gubernur Zhao menghancurkan kait gambar surgawi keluarga Anda. Sejujurnya, saya tertawa selama satu jam saat itu. Jangan meledakan rumahmu sendiri lain kali dengan penyempurnaan senjata tingkat rendahmu. Mendengar ini, mata Zhao Suan Xiong bergerak-gerak. Dia mengutuk tua ini di dalam hatinya. Haha, gubernur Yun benar. Namun, kait penggambar surgawi telah diperbaiki oleh kakakku ini. Terlebih lagi, sekarang jauh lebih kuat. Dengan satu serangan, itu dapat membelah kota awan terbangmu menjadi dua. Dengan itu, Zhao Suan Xiong menunjuk ke arah Sifeng Xi dan berkata, Saudara Sifeng Xi, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah penguasa kota awan terbang, penguasa kota gunung awan. Gubernur Yun, suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Sifeng Xi sedikit menangkupkan tinjunya. Yun San sedikit terkejut dan mengutuk Zhao Suan Xiong karena tidak tahu malu. Beberapa detik yang lalu, dia berkata bahwa dia bisa membagi Flying Cloud City miliknya menjadi dua dengan satu serangan. Detik berikutnya, dia berkata bahwa dia memiliki masa depan yang cerah. Setelah mengutuk dan memujinya, dia menahan amarahnya dan tidak bisa melampiaskannya. Meski begitu, Yun San masih menahan rasa tidak senangnya dan mengangkat tangannya ke arah Sifeng Xi. Saudara Sifeng, senang bertemu denganmu. Terima kasih kembali. Untuk dapat memperbaiki senjata dewa, Saudara Sifeng jelas merupakan seorang ahli. Saya menyesal tidak bertemu dengan Anda lebih awal. Setelah ujian leluhur bela diri hari ini, akankah Saudara Sifeng memberi saya kehormatan dan datang ke kediaman saya untuk makan? Semua orang terkejut. Yun San ini sedang mencoba mengikat Sifeng Xi. Zao Suan Xiong hampir memarahinya karena marah. Namun, dia hanya bisa menahannya demi wajahnya. Namun, Sifeng Xi tersenyum lembut dan berkata, saya tersanjung dengan undangan baik hati gubernur Yun. Yun San diam-diam senang dan buru-buru berkata sambil tersenyum, haha, setelah pemeriksaan, aku akan segera mengirim seseorang untuk menyiapkan jamuan makan. Zao Suan Xiong mau tidak mau merasa sedikit putus asa. Tidak mudah baginya untuk mengenal orang yang cakep seperti Sifeng Xi, namun dia diseret oleh Yun San. Namun, segera setelah itu, Sifeng Xi menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Zao, gubernur Yun mentraktir kami makan, kami tidak bisa menolak. Bukankah begitu? Mata Zao Suan Xiong langsung berbinar dan dia buru-buru bereaksi, hahaha, kamu benar, kami memang tidak bisa menolak. Kalau begitu ayo lakukan seperti ini. Setelah masalah hari ini selesai, kita semua akan pergi ke kediaman gubernur Yun untuk sebentar makan, hahaha. Kali ini giliran Yun San yang dikalahkan. Dia tidak bermaksud mengundang Zao Suan Xiong. Namun, karena dia sudah mengatakannya, dia hanya bisa, dengan murah hati, tersenyum dan mulai mengutuk dalam hatinya. Hahaha, gubernur Yun, gubernur Zhao, apakah kalian berdua bertengkar lagi? Eh, bukankah ini gubernur Zhao? Lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Gubernur Yao juga ada di sini, saya tidak menyadarinya sebelumnya, maaf, maaf. Haha, saya pikir anak-anak gubernur Zhao akan pergi ke Sekte Han Yun. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di Flying Cloud City, sungguh mengejutkan. Beberapa gubernur negara bagian Censing bertemu satu demi satu, diam-diam menimbulkan kegemparan. Semua warga kota memandang mereka dengan hormat. Pada saat yang sama, hati Cuhen berangsur-angsur bergetar. Setiap karakter tingkat penguasa kota ini adalah penguasa yang mengendalikan otoritas suatu wilayah. Meski begitu, generasi muda dari keluarga mereka harus berpartisipasi dalam tes marsial leluhur untuk bisa masuk. Itu mungkin tanah suci seni bela diri. Namun, itu juga merupakan dunia bela diri yang kejam dan kompetitif. Dunia persilatan tidak pernah damai. Ledakan Tiba-tiba, lebih dari sepuluh penghormatan yang memekatkan telinga meledak di langit di atas Flying Cloud City. Kelopak bunga beterbangan kemana-mana, dan jumbei menari-nari di langit. Setelah itu, kerumunan di sisi utara alun-alun dengan cepat berpencar ke samping. Di atas karpet berwarna cerah, lebih dari 20 sosok dengan aura mengesankan perlahan-lahan keluar. Aura tak terlihat menyapu seperti air pasang. Sosok-sosok muda itu sungguh menakjubkan seperti pelangi, dan aura mereka mendominasi penonton. Itu adalah murid jenius dari sekte marsial leluhur. Cek-cek, aura ini sangat mirip dengan gubernur kita. Di tengah gelombang seru dan hormat, sekelompok orang sekte marsial leluhur melangkah ke platform tinggi di tengah alun-alun. Tatapan semua orang tertuju pada sosok muda yang memimpin. Orang itu memancarkan aura keilmuan yang anggun, namun ketajaman di antara alisnya seperti pisau melengkung. Ketajaman yang kuat dan aura keilmuan yang lemah hidup berdampingan, membuat orang sulit melihat ke dalam dirinya. Itu adalah. Ketika mereka melihat orang itu, ekspresi Han Yikuan dan Kiao Xiao Wan tiba-tiba berubah. Bahkan Cu Hen sedikit mengernyit. Itu dia. Orang itu berasal dari sekte marsial leluhur. Kalian kenal dia, Ye Yao memandang Cu Hen dan dua lainnya dengan ekspresi bingung. Pada saat yang sama, sudah ada sorak-sorai yang berapi-api di bawah panggung. Tuan Muda King Cheng, Tuan Muda King Cheng, Tuan Muda King Cheng, Tuan Muda King Cheng, 1108 Tuan Muda King Cheng, Alian Si Xiao Saat melihat wajah Zhang Tai yang elegan namun mendominasi, seluruh kota Flying Cloud langsung berseru. Tuan Muda King Cheng sebenarnya bertanggung jawab atas ujian leluhur bela diri kali ini. Sungguh mengejutkan. Melihat itu berarti percaya. Saya beruntung bisa bertemu Tuan Muda King Cheng hari ini. Perjalanan ini tidak sia-sia. Suasananya sangat meriah. Namun, Si Si Chu Hen sedikit tenang. Sebenarnya orang ini, Han Yi Kuan menggelengkan kepalanya, lalu menatap Chu Hen dan berkata, Kebetulan sekali. Di makam abadi dan iblis. Para jenius dari berbagai sekte datang satu demi satu. Saat mereka bertarung melawan 24 pengawal darah iblis di bawah pimpinan Raja Yama, empat orang jenius dengan sein fisik sangat mempesona. Jari Pedang Surgawi Sekte Han Yun, Li Yuan Liang. Keanggunan Fatal Istana Mistik Yang, Li Wu Yue. Pedang iblis berbulu sepuluh di pavilion Kik Xiao, Li Yan Cheng. Dan yang terakhir adalah Tuan Muda King Cheng, Aliansi Xiao. Jika bukan karena kedatangan keempat jenius ini tepat waktu, para ahli manusia di makam iblis Raja Yama semuanya akan mati di bawah cakar 24 pengawal darah iblis. Ketika mereka mengirim pengawal darah iblis kembali ke neraka, mereka berempat masing-masing memperoleh jiwa-jiwa. Badai S Ekstrim. Hati Berduri. Pesta Rakus. Kehancuran Seribuli. Sekarang setelah mereka memikirkannya, keempat kekuatan menakutkan itu masih segar dalam ingatan mereka. Empat orang dari aliansi Xiao juga yang berhasil membalikan keadaan dan menghancurkan 24 pengawal darah iblis di bawah pengaruh empat kekuatan menakutkan. Itu juga karena pihak lainnya adalah Tuan Muda King Cheng, Aliansi Xiao. Hal ini membuat Han Yikuan dan Kiao Xiao Wan khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda masih ingin pergi ke Marsial Leluhur? Han Yikuan bertanya dengan suara yang dalam. Begitu dia mengatakan itu, Long Suan Suang dan Ye Yao, yang sudah bingung, menjadi semakin bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kamu benar-benar mengenal orang itu? Kamu Yao bertanya. Chu Hen mengangguk. Kami bertemu dari samping. Sejujurnya, keduanya belum pernah melakukan kontak langsung. Satu-satunya kontak sampingan adalah ketika Baikianyu disergap dan terkena segel Suanyuan. Di saat putus asa, Chu Hen memberikan bantuan. Itu hampir tidak bisa dianggap sebagai tabrakan samping. Kalau begitu, jangan pergi ke organisasi bela diri. Ye Yao berkata dengan cemas. Tidak pergi ke sekte bela diri. Chu Hen menggelengkan kepalanya dengan kuat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Ini bukan kebencian yang mendalam. Mungkin dia bahkan tidak mengingatku. Hahaha, aku hampir mati karena tawa kalian semua. Zhao King Chai menutup mulutnya dan tertawa. Matanya dipenuhi rasa jijik. Kebencian yang mendalam apa? Apakah kalian berselisih dengan Tuan Muda King Cheng? Berhentilah membual. Oke, aku takut aku akan terhibur sampai mati. Kamu, Ye Yao membelalakkan matanya dan hendak memarahinya kembali. Tapi dia dihentikan oleh Chu Hen. Apa yang salah? Apakah saya benar? Zhao King Chai tidak melepaskannya. Zhao King Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan suara rendah, Jangan bersikap kasar. Karena itu, dia menangkupkan tinjunya ke arah Chu Hen dan yang lainnya. Tolong jangan marah. Adikku tidak punya niat buruk. Chu Hen sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa itu baik-baik saja. Pada saat itu, sekelompok orang dari sekte seni bela diri, dipimpin oleh aliansi Xiao, melangkah ke kursi VIP di platform tinggi di bawah pengawasan semua orang. Penguasa kota Flying Cloud City Yun San adalah orang pertama yang menyambut mereka. Tuan Muda Xiao, Pena Tua Liu, Anda di sini. Selain Zhao Swan Xiong, penguasa kota lainnya juga pergi menyambut mereka dengan sopan. Saya sudah lama mendengar nama Tuan Muda King Cheng. Sekarang setelah saya bertemu dengan Anda, Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Haha, Tuan Kota Zou benar. Dengan Tuan Muda King Cheng yang bertanggung jawab atas ujian hari ini, saya yakin tidak akan ada masalah. Terhadap ujian mereka, Xiao Alliance menjawab dengan senyuman hangat. Tuan Kota, kamu terlalu memujiku. Junior ini tidak pantas mendapatkannya. Namun, ujiannya akan segera dimulai. Ayo lakukan ini dulu. Benar, benar, pemeriksaannya tidak bisa ditunda. Kalau begitu, silakan mulai. Segera setelah itu, di bawah pengaturan Yun San, tokoh-tokoh terkenal dari negara bintang melayang mengambil tempat duduk mereka satu per satu. Xiao Alliance berkata kepada seorang lelaki tua di sampingnya. Tetua ke enam, datang dan lakukan penilaian awal. Orang tua itu menganggup, lalu membalik tangannya dan mengeluarkan gulungan yang bertanggung jawab untuk pendaftaran. Dia berjalan ke depan dua loh batu di platform tinggi. Dalam sekejap, seluruh alun-alun secara otomatis menjadi tenang. Wajah semua orang menunjukkan antisipasi dan kegugupan yang kuat. Saya yakin semua orang di sini sangat jelas tentang aturan sekte bela diri kita. Saya tidak punya hal lain untuk dikatakan. Mari kita langsung mulai tes bakat seni bela diri dan batasan garis keturunan. Tidak ada omong kosong yang tidak perlu. Bahkan tidak ada kata-kata yang tidak perlu. Wajah lelaki tua itu sekaku langkah di gerbang, menimbulkan rasa penindasan yang tak terlihat. Yang pertama bisa dimulai. Aku pergi dulu. Sebelum dia selesai berbicara, sesosok muda yang bersemangat melompat ke peron. Kota Batu Surgawi, Hesi. Perkenalan diri yang sederhana. Pria itu mengusap tinjunya dan berjalan langsung ke tablet batu di sebelah kiri. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan kuat menekannya ke permukaan tablet. Berdengung. Seiring dengan sedikit getaran di udara, energi esensi sejati yang kuat dilepaskan dari telapak tangan pria itu dan dituangkan ke dalamnya. Energi esensi sejati yang padat meluas di sepanjang permukaan tablet batu, dengan cepat mengisi runir rumit di atasnya. Ding. Seperti suara gelas anggur yang bertabrakan, bagian bawah sembilan permata langsung menyala. Satu. Dua. Tiga. Enam. Sampai ke permata ke enam, seperti seberkas bintang yang terhubung dalam garis lurus, ke enam permata itu mekar dengan cahaya warna-warni yang indah, sedangkan tiga permata lainnya masih redup. Keributan terjadi di bawah panggung. Bakat seni bela diri tingkat enam, cukup tinggi. En, di antara orang biasa, bakat bela diri tingkat enam memang lumayan. Pria itu menarik tangannya, dan cahaya pada tablet batu itu perlahan meredup. Lalu, dia berjalan ke tablet batu di sebelah kanan. Tablet batu yang tingginya lebih dari sepuluh meter itu seperti pilar batu, dan dua kata kuat yang terukir di atasnya juga mengungkapkan rasa dingin yang menusuk. Sebenarnya, tidak perlu menguji hal-hal seperti batasan garis keturunan. Bagaimanapun, semua orang sangat menyadari batasan garis keturunan mereka. Namun, untuk memahami dengan jelas potensi setiap murid baru, sekte juga memasukkannya sebagai salah satu item evaluasi. Titik. Sama seperti sebelumnya, pria itu menekankan tangannya pada tablet batu. Aura yang bahkan lebih gelisah dari sebelumnya dilepaskan, dan untayan siklon merah mengalir keluar dari ujung jarinya. Topan merah itu seperti naga kecil yang lincah, mengalir bola-balik di tengah loh batu. Tubuh suci. Atau tubuh suan. Setiap orang memiliki ekspresi antisipasi di wajah mereka. Wuss. Sesaat kemudian, topan merah langsung memasuki karakter, suan, di bagian bawah tablet batu. Pada saat yang sama, karakter, suan, terisi, dan dua dari tiga permata di sampingnya menyala. Ada keributan pelan di bawah panggung. Bakat seni bela diri, tingkat ke-6. Batas garis keturunan, tubuh suan kelas menengah. Suara acuh tak acuh dan tenang keluar dari mulut penatu aliu. Saat dia membaca, dia menulis di gulungan itu. Selanjutnya. Itu sangat tenang, dan tidak ada gejolak emosi sama sekali. Ini cukup menunjukkan bahwa lelaki tua itu tidak puas dengan hasil ini. Pria itu menggelengkan kepalanya sedikit tak berdaya, dan diam-diam turun dari panggung. Kemudian, orang kedua naik ke panggung dengan tidak sabar. Junior Limu, Sapa Penatu Aliu. Dia sopan, dengan sedikit sanjungan. Orang tua itu bahkan tidak mengedipkan mata, dan masih menulis di gulungan itu. Pria itu berjalan ke tablet batu pertama, sedikit bosan, dan mengulangi perilaku orang pertama. Jadi tablet batu itu juga bisa mengevaluasi tingkat batas garis keturunan. Saya selalu ingin tahu tentang tingkat batas garis keturunan Anda. Han Yi Kuan berbisik di telinga Cuh Hen. Cuh Hen sedikit mengangkat alisnya yang tampan, dan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Bahkan batas garis keturunan tubuh suci dibagi menjadi beberapa tingkatan. Semakin tinggi nilainya, semakin kuat kekuatan garis keturunannya, dan semakin besar potensi tubuh. Ada sedikit makna mendalam di mata Cuh Hen. Banyak pemikiran bergema di benaknya. Saat ini, evaluasi orang kedua telah berakhir. Bakat Seni Beladiri, tingkat kelima. Batas Garis Keturunan, tubuh suan bermutu tinggi. 1109. Bakat Seni Beladiri, level 5. Batas Garis Keturunan, tubuh misterius bermutu tinggi. Selanjutnya. Bakat Seni Beladiri, level 6. Batas Garis Keturunan, tubuh misterius bermutu tinggi. Bakat Seni Beladiri, level 5. Kota Awan Terbang Di alun-alun pusat yang dikelilingi oleh empat paviliun, penilaian awal para murid sekte besar seni bela diri berjalan lancar. Satu demi satu, para talenta muda berprestasi naik ke atas panggung dan menampilkan bakat serta potensi mereka di depan dua loh batu. Jenius sekte besar seni bela diri yang bertanggung jawab atas penilaian ini, Tuan Muda Xiaomeng, bersandar di kursi lebar dan memandang para pria dan wanita muda di atas panggung dengan penuh minat. Para penguasa kota yang duduk di sampingnya juga tenang, sesekali mengobrol dengan santai. Namun, Penatua Liu, yang bertanggung jawab atas pendaftaran, tetap bersikap datar. Wajah tuanya yang dingin bagaikan tangga batu biru di depan pintu. Dari nada suaranya yang sangat dingin, terlihat bahwa dia kurang puas dengan para pendatang baru ini. Bakat seni bela diri, level 5. Batas garis keturunan, tubuh misterius bermutu tinggi. Suara dingin Penatua Liu bergema di bawah panggung. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya, mengurus urusannya sendiri saat dia mendaftarkan namanya di gulungan itu, dan mengumumkan dengan tenang, selanjutnya. Hampir separuh orang mengikuti penilaian. Di sisi ini, penonton di bawah panggung sedikit banyak berhenti. Bagi penonton, itu agak membosankan. Sejauh ini, bakat seni bela diri tertinggi hanya level 6 dan batas garis keturunan hanya tubuh misterius tingkat tinggi. Tampaknya kualitas pendatang baru tahun ini agak rendah. Benar, aku ingat tahun lalu, ada tiga orang jenius terkemuka yang memiliki tubuh suci. Iya, dan ada beberapa yang bakat seni bela dirinya mencapai level 7. Saya kira para jenius terkemuka itu telah direkrut oleh sekte Hanyun dan Istana Suanyang. Bagaimanapun, persaingan antara murid-murid sekte besar seni bela diri agak kejam dan intens. Di masa lalu, banyak jenius yang memasuki sekte besar seni bela diri menjadi lumpuh. Hal ini menyebabkan banyak jenius muda tidak mau memilih sekte besar seni bela diri tahun ini. Selanjutnya, terhadap bisikan di bawah panggung, emosi penatualiu tidak banyak berfluktuasi. Pada saat ini, Han Yikuan, yang berdiri di samping Cuhen, tiba-tiba berjalan. Hei, biarkan aku mencobanya. Beberapa dari mereka terkejut. Kiao Xiaowan dan Ye Yao tertawa. Semoga beruntung. Kemenangan. Zhao Qingcai menggoda, kamu di sini untuk mempermalukan dirimu sendiri lagi. Segera, Han Yikuan melompat ke atas panggung dengan langkah mantap. Melihat wajah asing tersebut, penonton di bawah panggung tak terlalu antusias. Junior Han Yikuan. Setelah melaporkan namanya, Han Yikuan langsung berjalan menuju prasasti pertama. Kemudian, dia mengangkat telapak tangannya, dan kekuatan batin sejati yang terkondensasi berkumpul di telapak tangannya seperti angin topan. Berdengung. Ketika telapak tangannya ditekan dengan kuat ke permukaan tablet, garis-garis energi asal sejati yang indah langsung menyebar dari tablet batu dan menyatu ke dalam pola batu di atasnya. Dalam sekejap, tablet batu itu tampak diselimuti oleh lapisan tipis kain kasap erak. Ding-ding-ding. Serangkaian suara gelas anggur yang berdenting satu sama lain bisa terdengar. Dari bawah hingga atas, batu permata yang tertanam di permukaan tugu bersinar dengan cahaya yang terang dan indah. Dari satu sampai enam. Kenam permata itu langsung berkilau. Bakat level enam lainnya. Antusiasme penonton di bawah panggung berkurang setengahnya. Kiao Xiaowan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Murid kepala dari pavilion sembilan awan negara bagian timur yang menang hanya memiliki talenta tingkat enam. Bukankah ini terlalu berlebihan? Ding. Saat dia selesai berbicara, suara ringan lainnya terdengar. Penonton terkejut. Melihat ke atas, mereka melihat permata ketujuh berkilau. Wow. Penonton di bawah panggung langsung heboh. Bakat tingkat tujuh. Akhirnya, talenta level tujuh. Luar biasa. Melihat tujuh permata yang bersinar, ekspresi penatualiu akhirnya menjadi rileks. Han Yikuan menarik kembali telapak tangannya dan berjalan ke depan prasasti kedua. Dia mendongak dan senyum percaya diri muncul di sudut mulutnya. Sekali lagi, dia meletakkan telapak tangannya di atas loh batu. Seiring dengan aura yang kuat, lima garis polaki abu-abu mengalir dari lima ujung jarinya. Seperti naga bertanduk kecil. Saat lima garis polaki mengalir, mereka dengan cepat bergabung dan membentuk seberkas cahaya redup. Sinar cahaya redup itu menembus batas tengah tablet batu. Setelah beberapa saat, ia terbang langsung menuju area di atas tablet batu. Berdengung. Detik berikutnya, karakter, suci, di atas loh batu tiba-tiba terisi. Hati semua orang bergetar ketika mendengar itu. Itu tubuh suci. Ding. Pada saat yang sama, permata pertama dari tiga permata yang mengelilingi karakter, suci, juga berkilau dengan cahaya yang menyilaukan. Itu tidak mungkin salah. Tubuh suci. Wajah tua tetua Liu yang tenang akhirnya menunjukkan kepuasan, dan suaranya jauh lebih keras dari sebelumnya. Bakat bela diri, level tujuh. Batas garis keturunan, tubuh suci tingkat rendah. Kota Flying Cloud segera menjadi gempar. Banyak orang memandang Han Yi Kuan dengan kekaguman di mata mereka. Bahkan penguasa kota pun tersentuh olehnya. Di Midland ini, di mana jumlah orang jenius sama banyaknya dengan anjing, hanya tubuh suci yang dapat menempati suatu tempat. Dalam beberapa kedipan mata, Han Yi Kuan langsung menjadi fokus orang banyak. Dia turun dari panggung seperti seorang selebriti. Haha, bagaimana menurutmu? Bukankah aku baru saja tampan? Of. Kiaw Xiaowan meliriknya dengan sinis dan berkata, jadi bagaimana jika kamu memiliki tubuh suci? Bukan berarti kamu satu-satunya yang memiliki tubuh suci. Sejauh ini, aku memang satu-satunya, Han Yi Kuan mengangkat bahu, lalu melirik ke arah Zhao Qingyi, yang berdiri tidak jauh dari sana, dan berkata dengan nada sembrono, oleh karena itu, beberapa orang tidak boleh melihat ke bawah. Pada orang lain. Zhao Qingyi dengan sembarangan balas menatapnya. Hem, apa hebatnya dirimu? Sebelum dia selesai berbicara, keributan lain terjadi di bawah panggung. Bakat bela diri, level 8. Tuhanku. Bakat tingkat 8. Hati Chu Hen, Han Yi Kuan, Zhao Qingyi dan yang lainnya juga khawatir. Tatapan mereka menyapu serempak, hanya untuk melihat sosok muda yang tinggi, kurus, dan berpakaian mewah menarik telapak tangannya dari tablet batu. Itu Yun Cao. Zhao Qingyi berseru. Yun Cao. Nama keluarga yang sama dengan Yun San, wali kota Flying Cloud City. Mungkinkah? Chu Hen dan yang lainnya bingung. Seperti yang diharapkan, warga Flying Cloud City di bawah panggung semuanya memujinya. Wali kota muda, Anda tidak mengecewakan kami. Haha, wali kota muda itu perkasa. Di tengah gelombang pujian, Yun Cao tanpa tergesa-gesa berjalan ke tablet batu kedua. Kekuatan garis keturunan yang kuat meledak dari tubuhnya, dan lapisan bayangan pedang putih yang padat dan tajam langsung mengalir ke seluruh tubuhnya. Udara di atas panggung seakan terpotong, mengeluarkan suara siulan yang tajam. Lalu, dia menunjuk tablet batu itu dengan satu jari. Swash, pola pedang putih mengalir di tablet batu. Pola pedangnya seperti seberkas cahaya, dan tanpa jeda, melesat menuju karakter, suci, di atas. Tubuh suci. Tanpa ketegangan apapun. Ding. Permata yang mempesona bersinar, seperti bintang yang bersaing dengan sinar matahari di langit. Bakat seni bela diri, tingkat delapan. Batas garis darah, tubuh suci tingkat rendah. Hua. Turbulensi yang ditimbulkan bahkan lebih dahsyat daripada yang disebabkan oleh Han Yikuan. Ada berbagai macam sorak-sorai dan perayaan di antara penonton. Wali kota muda itu perkasa. Haha, bakat seni bela diri tingkat delapan, hanya satu orang yang mencapainya tahun lalu. Mungkin tahun ini sama, wali kota muda harus menjadi yang pertama. Selamat, wali kota muda. Selamat, Tuan wali kota. Hahaha semuanya, jangan mengacaukan pesanannya. Yun San segera berdiri, mengangkat tangannya, dan menenangkan emosi semua orang. Ujiannya belum berakhir, masih terlalu dini untuk mengatakan apapun. Wali kota Yun adalah orang yang rendah hati. Bakat seni bela diri tingkat delapan jelas merupakan yang terbaik saat ini. Ketika dia memasuki marsial leluhur di masa depan, dia akan bisa naik ke level lain. Wali kota lainnya juga menyampaikan ucapan selamat. Itu benar, dia bahkan belum memasuki leluhur bela diri, dan dia sudah memiliki bakat seni bela diri tingkat delapan. Dia akan menjadi luar biasa di masa depan. Yun San melambaikan tangannya, mengungkapkan rasa malunya. Meskipun dia mengatakan, malu, alisnya masih dipenuhi rasa bangga yang tak bisa disembunyikan. Yun Cao yang berada di atas panggung juga memiliki senyum bangga di wajahnya. Ketika dia turun dari panggung, dia tanpa sadar melirik Zhao Qingyi dan Zhao Qingyi dengan tatapan provokatif di matanya. F.C., bajingan ini ingin terbang. Zhao Qingcai sangat marah hingga pipinya menggembung. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mendorong keluar Zhao Qingyi yang berada di sampingnya. Saudaraku, pergi dan ajari bajingan ini bagaimana berperilaku. Zhao Qingyi langsung terdiam. Dia tidak ingin naik panggung begitu cepat, tapi dia didorong keluar oleh Zhao Qingcai. Dia hanya bisa menghela nafas dan naik ke atas panggung. Ketika mereka melihat Zhao Qingyi naik ke atas panggung, suasana penonton meledak. Itu wali kota muda kota langit tersembunyi. Haha, ada pertunjukan yang harus ditonton. Semua orang tahu bahwa Zhao Swan Xiong dan Yun San adalah rival lama. Kedua ayah tersebut telah bertengkar selama puluhan tahun, jadi wajar saja jika keturunan mereka juga akan dibandingkan. Saudaraku, kamu bisa melakukannya. Zhao Qingcai mengayunkan tinju kecilnya ke bawah panggung. Meskipun dia sedikit susah diatur, penampilannya yang lincah juga agak lucu. Chu Hen dan yang lainnya mau tidak mau merasa itu sedikit lucu. Tampaknya wanita ini tidak hanya tidak ramah terhadap mereka, tetapi juga terhadap orang lain. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, Zhao Qingyi mengedarkan kinya dan menyuntikkan energi asal sejati ke dalam tablet batu di depannya. Seiring dengan gelombang ki yang megah yang menyebar di atas panggung, tablet batu itu segera berkedip dengan rune kompleks yang mempesona. Itu seperti sederetan manik-manik bintang. Satu demi satu, batu permata itu bersaing satu sama lain, bersinar terang. 6, 7, 8 Mereka berdua adalah talenta bawaan seni bela diri kelas 8. Suasana di bawah panggung berfluktuasi naik turun, dan sorak-sorai tak henti-hentinya. Satu lagi bakat bawaan seni bela diri kelas 8, dia sudah melampaui tahun lalu. Mari kita lihat batas garis keturunannya. Bakat bawaan kelas 8 sebanding dengan Yun Chao. Selanjutnya, itu akan tergantung pada apakah batas garis keturunan bisa melampaui Yun Chao. Ketika Zhao Qingyi berjalan di depan tablet batu kedua, ekspresi semua orang menjadi tegang, dan mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. 1110 Hah! Lima garis cahaya hijau menyatu membentuk seberkas cahaya kental yang melesat ke arah karakter, Suci, di atas loh batu, langsung mengisinya. Disertai fluktuasi energi yang kuat, permata pertama yang mengelilingi karakter, Suci, tiba-tiba menyala seperti bintang, menyilaukan mata. Penonton di bawah panggung menjadi gempar seperti ombak yang mengamuk. Banyak penonton dari Hidden Sky City yang memberikan tepuk tangan antusias. Bagus! Tuan kota muda kota langit tersembunyi kita tidak mau kalah, haha! Tuan kota muda sungguh luar biasa! Bahkan Chuhen, Han Yikuan, dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka potensi Zhao Qingyi begitu mencengangkan. Bakat bela diri tingkat 8, batas garis keturunan dari Saint Pisic, dan budidaya alam abadi kuno. Untuk memiliki pencapaian dalam seni bela diri di usia yang begitu muda, masa depannya pasti tidak terbatas. Bagus! Penatualiu menganggupkan kepalanya karena terkejut dan segera mendaftarkannya di gulungan itu. Bakat bela diri, tingkat ke-8. Batas garis keturunan, Saint Pisic tingkat rendah. Tiga garis keturunan batas Saint Pisic telah muncul berturut-turut, yang sudah sebanding dengan tahun lalu. Untuk sekte manapun, semakin baik bakat murid barunya, semakin besar potensinya. Ini sangatlah penting. Wajah tetua Liu yang tabah tampak sedikit memucat. Kerja bagus, kakak Zhao Qingcai bertepuk tangan dengan penuh semangat, lalu tanpa basa-basi menatap kembali ke tuan muda kota Flying Cloud, Yun Chow. Yun Chow dengan dingin mendengus sebagai jawaban. Ekspresi tuan kota awan terbang Yun San secara alami berubah menjadi dingin. Dia melirik Zhao Xuan Xiong, yang duduk di sisi paling luar, tetapi ketika dia melihat ekspresi tenang Zhao Xuan Xiong, Yun San menjadi semakin kesal. Huff, teruslah berpura-pura. Di bawah tatapan semua orang, Zhao Qingyi berjalan menuruni panggung dan kembali ke sisi Zhao Qingcai. Mata yang terakhir berkedip, seperti yang diharapkan dari kakak laki-laki wanita ini, sangat tampan. Setelah mengatakan itu, Zhao Qingcai balas menatap Han Yikuan, Chu Hen, dan yang lainnya, seolah ingin pamer. Han Yikuan secara alami memiliki ekspresi tidak yakin, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bukankah dia hanya satu tingkat lebih tinggi dariku dalam bakat seni bela diri? Apa hebatnya itu? Saat dia berbicara, Zhao Qingcai mengikuti Zhao Qingyi, dengan gesit dan anggun melompat ke platform tinggi. Hua! Itu nona muda kedua dari kota langit tersembunyi. Apakah kedua bersaudara itu akan naik panggung bersama? He he, menarik. Aku ingin tahu seberapa berbakatnya dia. Meskipun kepribadian Zhao Qingcai tidak menyenangkan, tidak dapat disangkal bahwa dia cukup menawan. Penampilannya di atas panggung bagaikan pemandangan yang indah, dan langsung menarik perhatian lawan jenis yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, identitasnya sebagai nona muda kedua dari kota langit tersembunyi semakin menarik sorak-sorai dari penonton. Zhao Qingcai dari kota surga tersembunyi. Setelah perkenalan sederhana, Zhao Qingcai berjalan ke tablet batu pertama. Tangannya yang cantik dan indah seperti batu giok dengan lembut menekan permukaan tablet. Kemudian, energi asal sejati di tubuhnya melonjak seperti aliran deras yang menghantam bendungan. Gelombang ki yang menakjubkan menyapu panggung, dan kekuatan batin sejati yang padat segera menutupi seluruh tablet batu. Ding-ding-ding. Permata bintang dengan cepat menyala dari bawah ke atas, seolah-olah tujuh bintang sejajar. Dalam sekejap, ketujuh permata itu segera berkembang dengan cahaya suci yang cemerlang. Bakat seni bela diri kelas tujuh. Penonton menjadi gempar. Bakat seni bela diri kelas tujuh. Iya, wajar jika adik perempuan satu kelas lebih rendah dari kakak laki-laki. Itu masuk akal. Meskipun bakat seni bela diri kelas tujuh lebih lemah dari Zhao Qingyi dan Yuncao, itu masih dianggap tingkat tinggi. Penampilan Zhao Qingcai tidak mengecewakan. Kemudian, dia tanpa tergesa-gesa berjalan ke depan loh batu kedua dan dengan ringan meletakkan tangannya di atas loh batu tersebut. Kemudian, matanya terfokus, dan sinar hijau lembut meresap dari tubuhnya. Sinar hijau mengalir di sepanjang lengannya hingga ujung jarinya dan berubah menjadi sepuluh polaki yang halus. Bersamaan dengan loh batu yang mengeluarkan gelombang dengungan lembut, sepuluh polaki itu seperti naga yang berenang, bergegas ke atas loh batu dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung mengisi karakter, suci. Tidak ada keraguan tentang fisik suci. Luar biasa! Hidden Sky City sebenarnya menghasilkan dua holipisik. Meskipun mereka lebih lemah dari tuan kota muda, mereka pasti satu dari sepuluh ribu orang jenius. Perbincangan di bawah panggung belum juga meredah ketika dua suara garing tiba-tiba bergema di atas panggung. Hati sanubari semua orang bergetar, dan bahkan tuan muda kinceng, Xiao Meng, yang duduk di kursi VIP, menoleh dengan heran. Dia melihat dua dari tiga permata di samping karakter, suci, telah menyala. Fisik suci kelas menengah. Ledakan. Suasana di Flying Cloud City benar-benar meledak, dan semua orang memandang Xiao King Chai dengan tatapan kaget dan iri. Beberapa penguasa kota di atas panggung semuanya tercengang. Hal ini terutama terjadi pada penguasa kota awan terbang Yun San, yang mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Xiao Suan Xiong seperti pedang tajam. Xiao Suan Xiong dengan tenang memegang cangkir tehnya dan meminum tehnya, tetapi masih ada sedikit senyuman puas di sudut mulutnya. Bakat seni bela diri, kelas tujuh. Batas garis keturunan, fisik suci kelas menengah. Penatua Liu menjadi semakin bersemangat. Jika kekecewaan di paru pertama kompetisi membuat moodnya berada di titik terendah, maka kemunculan empat holipisik berturut-turut langsung membuat moodnya melambung ke puncak. Bagus sangat bagus. Ini sebenarnya adalah fisik suci kelas menengah. Ini sedikit mengerikan. Pada saat ini, Xiao King Chai bisa dikatakan mempesona, langsung menutupi kecemerlangan semua jenius yang hadir. Meskipun bakat seni bela dirinya hanya berada di kelas tujuh, sebagai perbandingan, perbedaan antara fisik suci tingkat menengah dan fisik suci tingkat rendah lebih penting. Tak seorang pun menyangka bahwa kota langit tersembunyi akan tiba-tiba menghasilkan dua fisik suci yang mengerikan. Penguasa kota Zhao Suansiong jelas merupakan pemenang dalam hidup. Tanpa ragu, Zhao Suansiong dengan tegas menekan Yun San hari ini. Di tengah sorak-sorai penonton, Zhao King Chai menuruni panggung seperti bulan yang cerah. Dia memandang Han Yikuan, Cu Hen, dan yang lainnya dengan ekspresi sembrono dan puas diri di wajahnya. Dengan orang sepertimu, lebih baik jika kamu tidak pergi ke sekte bela diri. Akan memalukan jika kamu pergi. Kamu, Han Yikuan marah. Gadis terkutuk ini meminta jarak satu mil setelah diberi satu inci. Jika Zhao Kingi naik panggung untuk membalas Yun Chau, maka Zhao King Chai secara langsung menekan Cu Hen dan yang lainnya. Lagi pula, dalam perjalanannya, dia merasa tidak senang dengan segala macam hal. Pada saat ini, Ye Yao tiba-tiba memasukkan binatang Yin Yang, Noni, ke dalam pelukan Kiao Xiaowan. Kakak Cu Hen, aku akan naik dan mencoba. Semua orang terkejut. Zhao Kingi melirik Ye Yao, yang seumuran dengannya, dan mendengus dengan nada menghina. Tanpa menunggu jawaban Cu Hen, Ye Yao sudah naik ke atas panggung. Wow, kecantikan kecil lainnya, dan temperamennya tidak buruk. Wajahnya agak asing. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia seharusnya tidak berasal dari pihak kita. Melihat wajah asing tersebut, ekspektasi penonton pun tidak tinggi. Itu benar-benar berbeda dari suasana berapi-api ketika Zhao Kingi naik ke atas panggung. Namun, Ye Yao tidak mempedulikan hal ini. Dia berjalan ke depan loh batu pertama, dan matanya yang jernih bersinar terang. Berdengung. Dia segera mengerahkan energi batinnya. Dua berkas cahaya, satu hitam dan satu putih, terjalin dan mengalir ke telapak tangan Ye Yao melalui pergelangan tangannya. Cahaya itu terjalin seperti dua ikan Yin dan Yang. Lalu, Ye Yao dengan lembut menekankan telapak tangannya ke tablet batu. Getaran kecil menyebar ke seluruh panggung, dan wajah semua orang dipenuhi keheranan. Tanda-tanda indah berkedip-kedip, dan dalam sekejap, permata di tablet batu bersinar terang. Lima permata. Enam permata. Tujuh permata. Delapan permata. Ketika permata ke delapan bersinar terang, penonton tercengang. Gadis asing ini sebenarnya telah mencapai bakat seni bela diri tingkat delapan. Kerumunan saling memandang. Yao kecil, itu luar biasa. Haha, luar biasa. Han Yi Kuan dan Kiao Xiao Wan bertepuk tangan dan bersorak gembira. Zhao Qingcai, yang tidak jauh dari situ, mengerutkan kening dan mendengus dingin, hef, itu hanya bakat seni bela diri. Apa yang bisa dibanggakan? Gadis ini tidak buruk, dia sebenarnya memiliki bakat seni bela diri yang tinggi. Bahkan si Feng Xi pun terkejut. Lagipula, bahkan Han Yi Kuan, seorang jenius dari pavilion surga ke-9, hanya memiliki bakat tingkat ke-7. Di sisi lain, Ye Yao berasal dari kekaisaran bintang suci yang kecil. Ada kesenjangan besar di antara keduanya. Namun, Chu Han tidak terkejut dengan bakat seni bela diri Ye Yao. Saat dia berada di kerajaan bintang suci, bakat Ye Yao melampaui rekan-rekannya. Yang terpenting, pengalaman Ye Yao di negara bagian timur yang berjaya. Untuk mendapatkan garis keturunan Ye Yao, Sen Tu Yi Tian, penguasa muda lembah Innocence Valley, mengendalikannya dengan pil dan menjalani serangkaian pelatihan yang ketat dan kejam. Selama berada di Innocence Valley, Sen Tu Yi Tian telah menghabiskan banyak upaya pada Ye Yao. Pasokan obat mujarab kelas atas yang tak terhitung jumlahnya. Segala macam perkelahian yang kejam. Hasilnya, bakat Ye Yao dalam segala aspek meningkat pesat. Tidak dapat disangkal bahwa setelah pengalaman itu, Ye Yao mendapatkan banyak hal. Namun, dia juga mengalami banyak kesulitan. Meskipun Chu Hen pada akhirnya telah memusnahkan Sen Tu Yi Tian di tempat suci primordial, masalah ini masih menyebabkan Chu Hen merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Bakat seni bela diri tingkat delapan. Lalu, Ye Yao berjalan di depan tablet batu kedua. Dia menghela nafas ringan dan perlahan menutup matanya yang besar dan cerah. Setelah jeda sedetik, dia membuka matanya, dan hembusan angin kencang lewat. Mata jernih Ye Yao yang awalnya secara mengejutkan berubah menjadi keadaan aneh dari diagram Tai Chi Yin Yang. Itu adalah hati setiap orang yang hadir tidak bisa menahan gemetar. Berdengung. Kemudian, kekuatan Yin dan Yang Yang melonjak menyapu. Dengan Ye Yao sebagai pusatnya, diagram Tai Chi yang aneh muncul ke segala arah dari kakinya. Ye Yao dengan lembut meletakkan telapak tangannya di atas tablet batu. Irama tersebut menyebabkan udara di sekitarnya menjadi gelisah. Dua siklon, satu hitam dan satu putih, memasuki permukaan tablet dan mengejar kata, Sein, di atas. Ya Tuhan. Fisik suci yang lain. Pada saat ini, wajah Penatualiu dipenuhi kegembiraan. Bahkan murid-murid sekte Marsial Leluhur yang datang diam-diam terkejut. Murid baru tahun ini sungguh sangat kuat. Sebagai kakak senior, dan kakak senior, mereka tiba-tiba merasakan banyak tekanan. Ketika kata, Sein, dipenuhi dengan pola cahaya hitam dan putih, permata pertama menyala. Mata semua orang tertuju pada permata kedua. Hati Zhao Kingcai juga tegang, dan matanya tertuju padanya. Jika permata kedua juga bisa menyala, maka Ye Yao akan melampauinya. Berdengung. Aura kuat yang tak ada habisnya dilepaskan dari tubuh Ye Yao. Debu dan daun-daun berguguran berputar-putar di udara. Ding. Suaranya yang tajam sangat enak didengar. Mata semua orang menyipit saat melihat permata kedua memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Gemuruh. Suasana di bawah panggung langsung meledak di alun-alun. Hati Zhao Kingcai langsung tenggelam ke dasar. Sein pisik kelas menengah. Sama seperti dia. Namun, bakat Ye Yao dalam seni bela diri melampaui miliknya. Beberapa orang berseru, sementara yang lain menggelengkan kepala. Saat Penatua Liu hendak mengumumkan hasilnya, suara lembut lainnya datang dari panggung tanpa peringatan apapun. Suaranya begitu lembut hingga terdengar seperti pecahan kaca kecil yang jatuh ke tanah. Namun, ketika sampai ke telinga orang banyak, rasanya seperti petir. Dalam sekejap, mata semua orang melebar, dan ekspresi mereka berubah drastis. Permata ketiga di sebelah kata, Sein, samar-samar berkedip dengan cahaya biru redup. Cahaya biru redup itu sangat lemah. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mereka tidak akan dapat melihat bahwa benda itu bersinar. Namun, secercah cahaya redup itu memang ada. Ketegangan di hati mereka hampir pecah. Semua orang memandang gadis muda itu dengan tidak percaya. Ya Tuhan, atasan tinggi. Fisik suci unggul. Demorul.